Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kabar Bapak-Ibu sehat semua, sekeluarga, jadi masih bisa mengikuti kelas dan masih dalam kondisi yang aman. Baik, selamat bergabung di kelas online Strategi Pengadaan Barang Jasa di Pandemi COVID-19. Ijinkan saya, Nenok dari IAPI Jatim, untuk membuka dan mengawali kegiatan pagi ini. Sebelumnya akan ada pembukaan yang akan disampaikan oleh Ketua DPD IAPI Jatim. Kemudian nanti akan ada kelas dengan dua narasumber Bapak Khalid dan Bapak Burhan yang akan dimoderatori oleh Mbak Upi. Kemudian nanti akan ada sesi tanya-jawab. Dan untuk yang terakhir yaitu sesi tanya-jawabnya akan melalui Slido seperti yang sudah diinformasikan di grup WA. Jadi Bapak-Ibu nanti yang ingin bertanya bisa langsung cek ke Slido. Kemudian silakan untuk pertanyaan yang sama bisa diklik memilih like pertanyaan yang sudah ada. Nanti tiga pertanyaan terbaik akan diberi kesempatan live, dibacakan live dan akan langsung dijawab oleh narasumber. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu pembukaan dan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DPD IAPI Jatim. Kepada Pak Yuswanto, dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, sobat-sobat kredibel di pengadaan barang dan jasa, arah sumber, teman-teman dari IAPI Jawa Timur, semua peserta yang telah bergabung, syukur Alhamdulillah atas segala rahmat, hidayah dari Allah SWT, setelah pagi menjelang siang ini kita bisa dipertemukan dalam forum webinar. Semoga teman-teman semuanya selalu sehat walafiat. Amin. Amin. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Yuswanto, Ketua IAPI DPD Jawa Timur. Mungkin di sini sudah banyak yang kenal, karena banyak sahabat juga yang bergabung. Bagi yang belum, yang perlu saya perkenalkan adalah IAPI-nya. IAPI DPD Jawa Timur adalah bagian dari IAPI seluruh Indonesia. Jadi tiap provinsi ada namanya DPD, Dewan Pimpinan Daerahnya. IAPI Jawa Timur itu yang ke-13, didirikan tanggal 31 Mei 2011. Sampai sekarang, IAPI Jawa Timur itu mulai tahun 2011 sampai sekarang itu mengadakan berbagai kegiatan. pergiatan yang paling sering adalah pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ada sekitar hampir 30 varian pelatihan itu. Tapi di samping itu juga ada istilahnya pendampingan, konsultasi, kemudian ada saksi ahli, seperti itu. Jadi itulah wujud pengabdiannya dari IAPI DPD Jawa Timur. Nah, di masa sekarang ini, sebagaimana kita ketahui bersama-sama, kita berada dalam keadaan darurat COVID-19. Untuk itulah COVID-19 ini telah melumpuhkan sendi-sendi kehidupan. Ekonomi juga turun, sosial juga turun, dan yang paling parah adalah dari sisi kesehatan. Nah, dari sisi kesehatan inilah teman-teman di pengadaan barang jasa juga perlu merespon dengan cepat, sigap, dan tentu sesuai dengan aturan. Nah, untuk itulah ini DPD Jawa Timur sudah beberapa kali ini yang ketiga membuatkan webinar dan terus kita akan membuat webinar-webinar gratis ini. Silakan bagi teman-teman yang memang berkecimpung di dalam pengadaan barang jasa untuk bergabung ikut membantu permasalahan bangsa yang sekarang yaitu menghadapi keadaan darurat COVID-19 ini. Mungkin bukan pengadaan daruratnya, tetapi efek dari pengadaan darurat situasi darurat ini yang membuat ada kemungkinan beberapa sudah konsultasi ini kepada teman-teman harus putus kontrak maksudnya begitu. Nah, itu kami IAP DPD Jawa Timur siap membantu teman-teman untuk berdiskusi untuk menyelesaikan mungkin kalau ada permasalahan di tempat pekerjaan. Jadi, itulah wujud teman-teman ingin mengabdi di bidang barang jasa dalam masa COVID-19 ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya bisa bergabung dan nanti Panitia mohon segala apa dokumentasinya di-share dan tolong juga diberi sertifikat buat teman-teman fungsional kalau bergabung di sini pasti selalu mendapatkan sertifikat yang bisa digunakan untuk ini ya apa namanya biasanya untuk fungsionalnya itu ya mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan selamat bekerja selamat berdiskusi semoga ini menjadi kontribusi kita dalam membantu negara memang salah satu tugasnya Yapi itu membantu negara di bidang pengadaan barang jasa semoga dengan diskusi ini bisa menghasilkan solusi-solusi yang terbaik untuk menyelesaikan salah satu penyelesaian di bidang pengadaan barang jasa yang hubungannya dengan permasalahan COVID-19 ini terima kasih semoga teman-teman juga selalu sehat terhindar dari virus corona ini mohon maaf jika ada yang tidak berkenan dan saya mungkin akan mengikuti sebentar kalau tidak bisa sampai seluruhnya mohon maaf saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih disampaikan kepada Pak Yuswanto atas sambutannya kemudian kita lanjutkan di acara kedua yaitu penyampaian materi yang akan dimoderatori oleh Ibu Upi kepada Ibu Upi dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamuala Wabarakatuh Perkenalkan nama saya Upi dari IAP DPD Jatim saya akan yang menjadi moderator untuk pertemuan kali ini untuk sesi pertama akan ada materi dari Bapak Khalid selama 30 menit kemudian akan dilanjutkan dengan Bapak Burhan selama 30 menit sebelumnya saya bacakan dulu kurikulum VT dari Bapak Khalid Bapak Muhammad Khalid terlahir di Pasuruan tanggal 9 Juli tahun 1977 pendidikan beliau terakhir adalah S2 administrasi publik untuk jabatannya beliau sebagai kasubak pengelolaan PBJ di BPBJ Kabupaten Pasuruan saat ini selain sebagai ASN Pak Khalid juga sebagai fasilitator PBJ LKPP kemudian sebagai mentor COE LKPP sebagai probability advisor PBJ LKPP dan sebagai asesor kompetensi BNSP untuk selanjutnya kami persilakan kepada Pak Khalid untuk menyampaikan materinya selama 30 menit monggo silakan Pak Khalid Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu sebentar nah sudah muncul materinya Bismillah 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 Alhamdulillah Assalamuala Waalaikumsalam Yang saya hormati Bapak Ibu peserta kelas online IAPI TV di Jawa Timur Suara saya terdengar Jelas Mbak Bi ya Kedengeran Pak Kedengeran Baik Baik Bapak Ibu yang saya hormati langsung saja karena waktu kita juga terbatas pada sesi kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan strategi pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah pada masa pandemi COVID-19 Banyak sekali webinar atau kelas online yang sudah membahas bagaimana mekanisme atau tata cara pengadaan barang jasa untuk penanganan COVID-19 selama ini sudah tidak terhitung beberapa kali kelas online atau webinar karena kita untuk kelas tata muka juga tidak mungkin dilakukan saat ini IAPI di Jawa Timur pun juga sudah beberapa kali mengadakan bagaimana kita melakukan pengadaan barang jasa untuk penanganan wabah COVID-19 nah pada sesi kali ini kami ingin membahas dari sisi yang berbeda jadi kalau masalah penanganan COVID-19 itu sudah sering dibahas kita membahas pengadaan barang jasa yang terdampak karena adanya pandemi COVID-19 ini karena otomatis pasti akan ada perubahan-perubahan mulai dari sisi anggaran mulai dari sisi tata cara proses di dalam tendernya perlakuan-perlakuan ada perubahan kemudian di pelaksanaan kontraknya pun juga akan ada perubahan perubahan-perubahan yang mungkin tidak kita kendaki bersama tadi saya sudah diperkenalkan oleh Mbak Upi langsung saja ini saya update data tadi pagi bahwa kondisi COVID-19 saat ini sudah yang terjangkit virus COVID-19 di dunia itu 2,2 juta orang yang tertinggi di Amerika yang meninggal lebih dari 30 ribu sedangkan posisi di Indonesia kita saat ini ada 5.923 update per tanggal 17 kemarin 17 April nah kondisi seperti ini pemerintah dalam hal ini Pak Presiden itu mengambil langkah pada tanggal 15 Maret kemarin itu mengumumkan peningkatan langkah-langkah ekstra dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia karena memang ini bukan hal yang biasa tetapi hal yang memang sangat luar biasa langkah-langkah yang diambil pemerintah tentunya Bapak Ibu sudah sering mendengar dan sudah tahu juga apa-apa aja peraturan perundangan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah diantaranya Perpu nomor 1 tentang kebijakan keuangan kemudian ada Perpres 54 tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN ada lagi Impress nomor 4 tentang refocusing kegiatan alokasi anggaran serta pengadaan barang jasa penanganan COVID-19 ditindak lanjuti Impress ini dengan peraturan menteri terkait ada menteri keuangan kemudian ada menteri kesehatan dan lembaga-lembaga yang lain nah kalau di daerah kemudian ditindak lanjuti dengan peraturan pemerintah nomor 20 tentang percepatan penanganan COVID-19 kemudian ditindak lanjuti lagi dengan instruksi mendagri nomor 1 dan yang terakhir itu ada keputusan bersama mendagri dan menteri keuangan nomor 119 tentang percepatan penyusunan APBD dalam rangka penanganan COVID-19 nah Bapak-Ibu yang saya hormati sedikit mengingatkan bahwa di Inpress 4 tahun 2020 sebagian amanatnya itu adalah mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan penanganan COVID-19 kemudian mempercepat refocusing dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran nah jadi anggaran yang sudah ada itu dialokasi direalokasi dan direfocusing untuk penanganan COVID-19 beserta dampaknya otomatis kegiatan-kegiatan yang lain pengadaan barang jasa yang lainnya pastinya akan terdampak seperti apa dampaknya bagaimana mekanisme menangani dampak tersebut nah itu akan kita bahas di pagi hari ini dampak dari dikeluarkannya kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID-19 ini di dalam pengadaan barang jasa bahkan ini yang kami alami sendiri yang pertama adalah pertanggal 27 kemarin dihentikannya dana DAK fisik melalui surat menteri keuangan nomor S24 sekian-sekian jadi proses yang sudah yang sedang tender atau yang belum tender untuk dana DAK otomatis itu harus diimitikan bahkan yang kontraknya setelah tanggal 27 Maret pun itu sudah tidak bisa dibayarkan menggunakan dana DAK konsekuensinya bagaimana ya nanti ada konsekuensi konsekuensinya apakah paket tersebut dibatalkan atau dilanjutkan dengan dana APBD kemudian yang kedua berkurangnya besaran dana transfer ke daerah pengurangan yang ketiga pengurangan anggaran belanja kementerian lembaga dan pemerintah daerah nah ini otomatis APBD atau DIPA anggaran kementerian itu pastinya akan berkurang konsekuensinya otomatis apa yang sudah kita rencanakan di tahun 2019 untuk kita laksanakan di tahun 2020 pastinya akan terjadi banyak sekali perubahan-perubahan yang semula mau membangun gedung baru yang semula mau membangun jalan otomatis disitu harus ada penyesuaian-penyesuaian karena anggarannya berkurang pengeluaran kita untuk penanganan COVID bertambah nah dan pendapatan berkurang pengeluaran bertambah otomatis kemampuan kekuatan APBN dan APBD kita juga semakin berkurang kemudian ini realokasi anggaran belanja modal dan barang jasa untuk digunakan dalam penanganan COVID beserta dampaknya ini memang saat ini kita sedang berproses jadi momentumnya cukup tepat ini menindaklanjuti dari surat keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri untuk segera melakukan realokasi anggaran belanja baik belanja modal maupun belanja barang jasa tidak hanya di pemerintah daerah provinsi kabupaten kota tetapi di kementerian itu juga sama saat ini sedang berproses menyusun realokasi anggaran belanja modal dan belanja barang jasa bahkan juga pengurangan belanja pegawai nah ini yang yang saya ceritakan yang saya sampaikan disini ada keputusan bersama Mendagri dan Menteri Keuangan Nomor 119 dan 177 tentang percepatan penyusunan APBD jadi sebagian amanatnya yang pertama rasionalisasi belanja pegawai jadi dilakukan pengurangan honor kemudian pengendalian atau mengurangi pemberian uang lembur dan sebagainya yang berikutnya rasionalis belanja barang jasa sekurang-kurangnya sampai 50% mulai dari belanja cetak perjalanan dinas makan minum belanja pemeliharaan kemudian ada belanja jasa konsultansi nah otomatis nanti paket-paket pengadaannya yang selama ini sudah direncanakan di DPA 2020 pasti akan tergampak selanjutnya ada juga diperintahkan rasionalis belanja modal sekurang-kurangnya 50% di DPA kita atau di DPA kementerian atau lembaga itu juga akan dilakukan rasionalisasi jadi yang tadi belanja misalnya perbaikan jalan atau pembangunan gedung baru atau pengadaan mebeler dan sebagainya itu pasti akan terdampak karena anggarannya diminta untuk dilakukan pengurangan sampai dengan 50% nah hasil ini hasil rasionalisasi rasionalisasi ini dilakukan diperuntukkan untuk belanja bidang kesehatan untuk penanganan COVID kemudian penyediaan jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi ya apa saja itu ya kalau bidang kesehatan ya pembelian APD dan seterusnya obat alat dan sebagainya kalau untuk yang penyediaan jaring pengaman sosial misalnya PLT PLT untuk masyarakat miskin bantuan langsung tunai kemudian penanganan dampak ekonomi bisa jadi kita alihkan untuk pemberdayaan UMKM misalnya kayak pembuatan masker masker dari kain atau yang lain yang ditutupkan dalam penanganan COVID-19 mungkin kita sudah sangat familiar bagaimana kita melaksanakan pengadaan barang jasa untuk penanganan COVID-19 ya prinsipnya dilaksanakan setelah dengan ketentuan peraturan LKPP 13 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa dalam penanganan keadaan darurat dan kemarin juga diterbitkan selat edaran kepala LKPP nomor 3 tahun 2020 tentang penjelasan atas pelaksanaan pengadaan barang jasa dalam rangka penanganan COVID-19 ini sudah beberapa kali dibahas kita akan bahas yang di sisi yang berbeda nah disini bahasan kita pagi ini nah bagaimana kelanjutan pelaksanaan pengadaan barang jasa yang bukan untuk penanganan COVID-19 otomatis karena anggaran kita berkurang untuk belanja barang jasa atau belanja modal anggaran kita berkurang maka konsekuensinya kebijakan pemerintah daerah atau kementerian ya otomatis menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia sisa anggaran yang tersedia setelah dikurangi untuk anggaran penanganan COVID-19 konsekuensinya bagaimana kita harus benar-benar selain menyusun skala prioritas barang jasa mana yang benar-benar dibutuhkan itu yang perlu diadakan kalau misalnya tidak terlalu dibutuhkan dan dapat ditunda sebaiknya ditunda untuk di tahun anggaran berikutnya kalau kondisi sudah memungkinkan jantung misalnya pembangunan gedung baru gedung yang ada yang saat ini masih bisa digunakan otomatis karena anggaran direalokasi ya otomatis harus ditunda mungkin di tahun 2021 atau di tahun 2023 2022 tapi seandainya itu sesuatu yang tidak bisa ditunda misalnya jalan akses yang digunakan oleh masyarakat dan itu memang jalan utama atau jalan yang penting keseharianya sangat banyak masyarakat yang mengakses dan itu kondisinya saat ini sudah rusak parah ya seyugianya itu yang diprioritaskan untuk dilakukan perbaikan pada saat kondisi saat ini dengan anggaran yang tersisa nah untuk pengadaan barang jasa yang belum dilaksanakan itu dapat ditunda kalau tidak urgen-urgen banget kemudian bagaimana dengan pengadaan barang jasa yang sedang dilaksanakan tendernya atau prakontrak konsekuensinya dibatalkan kalau anggaran tidak tersedia seperti yang DAK tadi tiba-tiba kami sedang berproses melakonakan tender tiba-tiba ada pemberitahuan dari Kementerian Keuangan bahwa dana DAK harus dihentikan karena anggarannya digunakan untuk penanganan COVID-19 itu konsekuensi-konsekuensinya maksudnya tendernya harus dibatalkan bagaimana mekanisme pembatalannya nanti kita bahas lebih lanjut kemudian ada juga yang misalnya barang jasa tersebut sudah berkontrak nah itu kalau sudah berkontrak bagaimana ya bisa dihentikan sementara bisa dihentikan permanen nanti Mas Burhan yang akan mengeksplore lebih detail atau kalau memang dirasa memungkinkan untuk dilanjutkan yang sudah berkontrak oh ini memang penting dan dapat memungkinkan untuk dilanjutkan karena daerah di daerah tersebut belum diterapkan PSBB misalnya nah itu dapat tetap dilanjutkan nah ini saya mengambil slide-nya dari LKPP dari Direkturat Kebijakan Umum Pengadaan Barang Jasa bagaimana mekanisme pengendian pengadaan barang jasa karena kebijakan pemerintah ya yang masuk kebijakan pemerintah tadi ya ada pengurangan anggaran ada realokasi anggaran dan sebagainya yang pertama mekanismenya PA atau KPA dalam hal ini ya memang kemenangan diharuskan untuk melakukan identifikasi paket pengadaan yang terdapat kebijakan pemerintah tadi ya karena anggaran berkurang atau memang tidak memungkinkan dilaksanakan saat ini karena misalnya pekerjaan tersebut harus mengumpulkan banyak orang melibatkan banyak orang itu tidak mungkin dilaksanakan saat ini ya itu harus diidentifikasi oleh PA jadi oh paket ini dapat dilaksanakan paket ini tidak dapat dilaksanakan kemudian untuk paket-paket yang tidak dapat dilaksanakan maka PA memerintahkan kepada PPK dan UKPBJ dalam hal ini melalui kepimpinan UKPBJ memerintahkan POJA untuk menghentikan proses pengadaan barang biasa nah setelah PA tadi melakukan identifikasi paket pengadaan kemudian memerintahkan PPK dan UKPBJ untuk menghentikan proses pengadaan barang biasa maka PA harus melakukan penyesuaian dokumen DPA atau DPA kemudian diikuti dengan perubahan rencana umum pengadaan karena anggarannya berkurang otomatis timbal paketnya disesuaikan RUP-nya pun juga harus disesuaikan juga dengan kebijakan yang atau rencana dokumen anggaran yang berbaru nah pada pekerjaan atau paket pekerjaan yang sedang berjalan proses tender bagaimana setelah di UKPBJ ternyata beberapa paket saat ini posisinya sedang dilaksanakan tendernya bagaimana sikap UKPBJ dalam hal ini ya otomatis UKPBJ dalam kepala UKPBJ setelah mendapat pemberitahuan dari PA bahwa paket pekerjaan tersebut harus dihentikan maka kepala UKPBJ memerintahkan POJA pemilihan untuk proses penghentian tender atau seleksi dalam hal ini otomatis POJA pilihan menu-nya gagal menggagalkan tender atau seleksi tersebut kemudian POJA membuat berita acara pengendahan tender atau seleksi dan melaporkan pengendahan tender atau seleksi kepada kepala UKPBJ dan disampaikan kepada pejabat membuat komitmen dan ditemukan kepada PA atau KPA pemilik paket pekerjaan tersebut saran saran kami memang ini kebijakan atau perubahan kebijakan saat ini sangat-sangat cepat dan kita juga harus menikapinya dengan cepat saran kami apapun itu bentuknya perintah ya tertulis atau dapat didokumentasikan dengan baik agar di kemudian hari apabila ada komplain dari pihak-pihak yang terkait teman-teman POCJA dalam hal ini sudah bisa bisa menunjukkan oh ini loh kami memang diperintahkan oleh pimpinan untuk memindikan proses keuatan tender nah pada tahapan mana pada tahapan apapun mulai dari tahapan pengumuman sampai tahapan bahkan sampai tahapan sanggah pun itu masih bisa dimindikan oleh POCJA pemilihan kemudian bagaimana dengan paket pekerjaan yang ternyata oh pada saat perintah penghentian itu SPBBJ sudah terbit sudah ditetapkan oleh PPK nih sikap PPK harus bagaimana yang pertama PPK menyampaikan adanya kebijakan pemerintah terhadap anggaran pengadilan barang biasa kepada penyimpian PPK menyampaikan secara tertulis kepada penyimpian ini loh kondisinya anggaran kami di realokasi untuk penanganan COVID dan saya pikir semua pihak juga mafum dalam kondisi saat ini ya semua karena memang kondisi darurat ya otomatis kalau anggaran memang tidak tersedia PPK membatalkan SPBBJ yang sudah diperkirkan tersebut ya kalau sudah penyediannya sudah pegang SPBBJ yang di depan PPK ya PPK tinggal menyurati lagi pembatalan pendidikan SPBBJ nah oh ini ada case berbeda kalau anggarannya berkurang yang semula misalnya 5 miliar untuk pembangun perbaikan jalan oh ternyata berkurang separuhnya tinggal 2,5 miliar bagaimana dalam hal ini PPK bersama penyedia dapat menyepakati perubahan ruang lingkup atau volume dan nilai kontrak baru menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia kalau tidak sepakat misalnya dengan penyedia ya otomatis tidak dapat dilanjutkan ke kontrak ke penandatangan kontrak maksud saya nah bagaimana apakah penyedia tersebut disangsi ya otomatis tidak karena dalam hal ini ini bukan kesalahan dari penyedia maupun ataupun juga bukan kesalahan dari PPK memang ini bisa dikategorikan dari kondisi-kondisi darurat ya kondisi yang memang tidak dikendaki kedua pelatihan atau dalam hal atau yang lain dalam hal anggaran akan dialokasikan dari sumber lain misalnya di AK kemarin yang diperintahkan oleh Menteri Keuangan harus dihentikan ternyata APBD yang dimiliki oleh pemerintah daerah cukup untuk menggantikan dana di AK tersebut ya maka dapat dilanjutkan dapat dilanjutkan pelaksanaan penandatangan kontraknya setelah dilakukan revisi realokasi setelah dilakukan revisi anggaran jadi kontrak itu memang baru bisa ditandatangan ini kalau anggaran sudah bisa dipastikan tersedia kalau memang belum tersedia belum bisa dipastikan ya sebaiknya kontraknya ditunda terlebih dahulu karena menurut pendapat kami lebih mudah akan lebih komplikatif kalau sudah kontrak ditandatangan kemudian dihentikan di tengah perjalanan itu akan lebih 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 banyak permasalahan nanti yang akan timbul kemudian kalau sudah pelaksanaan kontrak bagaimana ya ini nanti dibahas lebih lebih detail oleh mas kurhan ya konsekuensinya kalau kontrak sudah ditanggap tangan kemudian ada realokasi anggaran atau ada pengurangan anggaran ya maka PPK dapat menyampaikan adanya kondisi kehar kemudian PPK bisa menyatakan pengendian kontrak pengendian kontrak bisa sementara atau pengendian kontrak permanen nah bagaimana tindak lanjut dari pengendian kontrak ya otomatis disesuaikan dengan ketentuan yang tertuang di dalam syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak mungkin itu karena alokasi waktu yang cukup singkat bisa dari saya sementara itu nanti bisa dilanjut mas burhan kita lanjut di sesi tanjalan begitu Mbak Opi baik Pak Khalid sebelumnya saya mengingatkan sudah Pak Khalid ya ya sudah Mbak sudah baik sebelumnya kami mengingatkan untuk pertanyaan melalui aplikasi Slido saja Bapak Ibu sudah saya share di grup jadi di aplikasi Slido menggunakan hashtag PBJ Pandemi COVID-19 jadi sudah bisa ditanyakan mulai dari sekarang baik selanjutnya waktu akan saya berikan kepada Pak Burhanuddin Pak Burhan sebelumnya saya bacakan kurikulum VT dulu dari Pak Burhan Bapak Sanusi Burhanuddin STMMT pendidikan terakhir Paskar Sarjana MMT ITS Surabaya beliau mempunyai sertifikat atau surat keterangan keahlian PBJP kategori L4 kemudian sertifikat kepemimpinan dan manajerial PBJ LKPP MCAI sertifikat keahlian PBJ LKPP MCAI kemudian sertifikat fasilitator PBJ LKPP kemudian beliau juga mempunyai sertifikat uji kompetensi penyesuaian atau in passing jabung PPBJ muda kemudian sertifikat kompetensi pada bidang PBJP oleh BNSP PPK dan POKMIL kemudian beliau juga mempunyai sertifikat pelatihan kompetensi fasilitator PBB tingkat lanjut untuk saat ini Pak Burhan menjabat di berbagai organisasi yaitu sebagai mentor pusat keunggulan pengadaan LKPP sebagai anggota ikatan fungsional pengadaan Indonesia atau IFPI dan beliau sebagai pengurus IAP DPD Jatim periode 2019 sampai 2022 di seksi pelatihan dan sertifikasi pengalaman yang dimiliki oleh Pak Burhan sejak 2005 yaitu sebagai pengelola PBJ mentor COE LKPP MCAI sebagai champion ULP percontohan LKPP MCAI beliau terlibat dalam penyusunan materi pelatihan PBJP tingkat dasar terlibat dalam penyusunan materi kompetensi PBJP terlibat dalam penyusunan buku tugas on the job training berdasarkan KKT dan SKJ PBJP dan beliau juga sebagai tim pembahas materi pelatihan PBJ berdasarkan KKT dan SKJ baik selanjutnya materi dari Pak Burhan waktunya 30 menit Pak Burhan monggo silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Bapak Ibu sekalian tadi sudah dikenalkan profil saya dan Pak Kolik juga sudah banyak membahas jadi saya hanya menambahkan beberapa poin terkait strategi pelaksanaan PBJP pada masa pandemi COVID ini profil yang tadi dibacakan langsung saja ada dua hal yang akan saya bahas hari ini yang pertama terkait pelaksanaan PBJP dalam penanganan keadaan darurat kemudian yang kedua terkait terdampak keadaan darurat karena ternyata di slide 2 masih ada yang menanyakan terkait penanganan keadaan darurat padahal harusnya di minggu-minggu mulai minggu kemarin kita sudah bukan lagi bicara terkait penanganan keadaan darurat harusnya sudah mulai bekerja ya jadi tapi saya hanya berusaha merangkum karena masih ada beberapa pertanyaan dan saya berusaha merangkum dalam satu slide tapi yang perlu Bapak Ibu sekalian ingat kita banyak sekali membaca beberapa ini ya beberapa status-status bahwa dalam kondisi sekarang mulai dari ayat-ayat di Al-Quran bahwa yang paling penting adalah memelihara kehidupan manusia kemudian Pak Kaporli juga mengatakan keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi kemudian KPK juga mengatakan tidak perlu takut laksanakan pengadaan efektif transparan akutabel yang penting tidak terima uang dan sebagainya dan sebagainya kemudian juga tetap mengatakan keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi dan LKPP sendiri dua kali sesi Kamis dan Senin dengan para fasilitator dan juga dengan para pejabat fungsional juga menyampaikan jadi tidak perlu takut intinya kan sebenarnya itu tidak perlu takut segera ambil keputusan cepat karena kondisi sekarang seperti kata Pak Julianto kondisi sekarang pembeli bukan raja tapi penjual yang raja jadi penjual yang raja jadi kalau kondisi sekarang kita masih mikir HPS dan sebagainya dan sebagainya itu sudah sudah telat sudah telat saya berusaha kerangkum satu halaman terkait penanganan keadaan darurat dan mudah-mudahan Bapak-Ibu sekalian khususnya yang dari rumah sakit dan dari badan penanggulan pencana daerah tidak ragu lagi untuk melangkah karena ini kita tetap prinsip tadi yang harus kita perugian adalah prinsipnya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi prosesnya sangat simpel sekali dibuat sangat simpel sekali tidak ada pertentangan antara LKPP 13 dengan SE 3 nya jadi yang pertama kita sudah tahu ada dasar keadaan darurat keputusan kepala BNPP nomor 13A juga ditambah ke pres 21 2020 langkah yang paling wajib tentunya identifikasi kebutuhan jadi PA-KPA segera identifikasi kebutuhan apa yang diperlukan untuk barang jasa dalam kondisi penanganan COVID tuangkan dalam identifikasi kebutuhan tetapkan kemudian segera perintahkan PPK PPK segera menunjuk kalau kita tadi ada saya baca beberapa yang masih membahas APS dan sebagainya dan sebagainya PPK langsung tunjuk tunjuk ada empat ada empat yang yang di prioritasnya khususnya untuk obat dan ALKES ya karena kita banyak pengadaan-pengadaan yang ke arah ALKES khususnya jadi ada empat daftar penyedia obat kesehatan juga ALKPP sudah memberikan daftarnya itu saya tampilkan di slide bitly penyedia ALKES obat itu banyak sekali daftar yang ambil dari katalog ambil dari sikap Bapak-Ibu segera segera buka file tersebut hubungi kontak kursus masing-masingnya sebagai PPK segera pesan itu itu selesai atau kalau memang ternyata tidak ada mereka tidak menyanggupi dan sebagainya maka coba hubungi rantai pasur terdekat atau yang punya pengalaman di jinas kesehatan punya pengalaman di alat kesehatan di daerah Bapak-Ibu sekalian itu itu prioritas pertama ketika 123 tersebut tidak ditemukan dan barang memang kondisinya benar-benar dibutuhkan tidak bisa ditunda maka opsi terakhir baru bisa dipakai pelaku usaha yang mampu kan sekarang banyak sekali pelaku usaha yang baru tapi tetap kita pastikan pelaku usaha baru ini karena ini kaitannya dengan alkes maka tentunya izin pak-nya juga ada kemudian barang yang disampaikan sesuai kebutuhan dan ada izin edar atau legislasinya atau dalam proses perpanjangan tapi jika kondisi barangnya masih bisa diperhitungkan dalam waktu 3 hari 6 atau 1 minggu kemudian tetap prioritaskan dalam daftar 1, 2, 3-nya beberapa contoh banyak kita sudah beredar saya juga sudah buat contoh-contoh terkait proses ini dari awal sampai akhir contoh SP bagaimana ketika nanti PPK khawatir ketika ada temuan dan sebagainya saya kira kelas-kelas tersebut sudah dimitikasi resikonya kan misalkan di SP dipelangkan bahwa kewajiban penyedia mengembalikan pembayaran jika hasil audit menyatakan kemahalan dan seterusnya dan seterusnya itu banyak sekali yang saya kira itu semua sudah selesai jadi dalam minggu ini harusnya sudah selesai pembahasan-pembahasan terkait pertanyaan penanganan keadaan teruat COVID dan beberapa naruh hubung LKPP juga daftar pertanyaan dan jawaban juga sudah dituangkan di website LKPP Bapak-Ibu juga bisa klik link yang saya tampilkan itu saya kira itu sudah banyak mewakili baik misalkan apakah yang diperlukan jaminan uang muka atau yang minta pembayaran di depan dan sebagainya itu sudah 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 selesai lah pembahasan dan mudah-mudahan segera dilakukan dan tidak ada rasa khawatir lah dari PPK untuk 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 itu karena kalau PPK sekarang masih merasa khawatir dan tidak bekerja maka kita ingat lagi yang saya tampilkan di awal tadi bahwa keselamatan pakyat keselamatan manusia adalah hukum tertinggi bukan keselamatan pribadi kita dan sebagainya karena ketakutan akan administrasi dan segala risiko dengan format-format yang ada sudah lebih dilimpahkan ke pihak penyedia misalkan penyampaian daftar apa atau penyataan kewajan harga dan sebagainya bagaimana yang pentingkan prosesnya tiga yang disampaikan kepada KPK dan beberapa lainnya juga KPK ambil keputusan secara cepat lakukan dengan proses itu lakukan dengan dokumentasi dengan baik kemudian itu ya saya kira untuk yang pertama kita saatnya bekerja sekarang jadi kita saatnya bekerja untuk membahas webinar dan sebagainya nah kemudian yang kedua yang kedua ini juga yang ternyata ada beberapa yang dilupakan jadi PBJ ini tidak hanya tidak hanya terkait COVID tapi juga ada PBJ yang terdampak keadaan darurat meskipun sekarang kita sudah sudah mulai banyak konsentrasi ingin kita konsentrasinya ke arah pandangan COVID tapi teman-teman PTK atau teman-teman pekerja pemilihan atau pekerja pengajian juga masih ada beberapa paket yang masih jalan aturan-aturan terkait tersebut tadi sudah dibajakan Pak Pak Olet saya juga menambahkan ada beberapa SE tambahan dari deputi dual KPP tentang verifikasi dokumen pelaku usaha di LPSE atau aturan aturan intern dari instruksi menteri yang bisa dipakai baik berupa perbuk atau dituangkan dalam rancangan kontak terkait pencegahan penyebaran corona proses kontak yang sedang berlanjut bagaimana tata jalanan dan sebagainya pengadaan terdampak ada di proses perencanaan pemilihan tadi juga sudah dibahas Pak Olet dasarnya lebih banyak kalau para kontak lebih banyak bahas di SEL KPP 4 atau referensinya bisa industri menteri PPU nomor 2 kemudian ketika di pelaksanaan kontak sampai saat terima di pasal 55 perpres kemudian di lampinan per RKPP 9 di tutil 715 sampai 716 juga permenter PPU 72019 di bagian kontak juga sudah membahas misalkan pada proses perencanaan atau persiapan bagaimana kita masih dalam perhitungan HPS kondisinya ketika tahun kemarin kita melakukan perencanaan pengadaan kemudian direview di tahun ini menjadi HPS ternyata kemudian kondisi COVID terjadi bagaimana bisa saja kita mereview kembali harga sesuai harga pasar yang sekarang atau jika organisinya tidak tinggi sebaiknya ditunda realkasi anggaran dan sebagainya bisa ditunda kemudian di masa pemilihan ikuti SE LKPP 4 ketika ditunjuk tadi juga sudah dijelaskan ada tiga langkah bisa berhenti sementara dilanjutkan atau permanen berhentinya masa pemilihan di masa pemilihan sesuai SE kepala LKPP nomor 4 2020 ada tiga hal yang dilakukan yang saya yang saya garis garis bawahi atau saya tebalkan lebih ke arah memundurkan jadwal jadi ketika memungkinkan dimundurkan jadwal maka memundurkan Bapak-Bapak sekalian tentu saja koordinasi dulu dengan PAKP APPK apakah ini bisa dimundurkan jadwalnya atau bisa saja ini dibatalkan atau dibatalkan tapi ketika tidak dibatalkan maka mundurkan jadwalnya koordinasi kemudian sampai kapan waktu yang tepat jadwal bisa dimundurkan yang kedua ketika tidak bisa dimundurkan maka lakukan baik itu pembuktian kualifikasi atau klarifikasi atau negosiasi lakukan secara dari prosesnya juga jelas tinggal kirim foto berkas-perkasnya dipoto asli tanpa ada proses edit kemudian pertemuannya lakukan secara daring baik melalui zoom atau aplikasi lainnya sedangkan yang ketiga ini sebenarnya opsi terakhir saya kira opsi terakhir kemudian kualifikasi dengan tatap muka yang memerlukan peninjuan lapangan kenapa opsi terakhir karena kita kembali lagi ke yang pertama saya tampilkan tadi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi Bapak Ibu sekalian dalam melakukan proses yang harus diingat adalah keselamatan manusia makanya di awal ini yang ditulis adalah memastikan bahwa kokja pemilihan pejabat pengadaan dan peserta pemilihan calon pemenang dalam keadaan sehat ini yang jarang dibahas oleh teman-teman fasilitator atau teman-teman kokja pemilihan bagaimana mungkin bisa membuktikan dalam keadaan sehat ketika ketika kita bukan seorang dokter jadi kalau saya sampaikan ke teman-teman kokja pemilihan harusnya ketika melakukan tatap muka ini pastikan mereka membawa surat keterangan sehat dari dokter baik kokja pemilihannya maupun peserta pemilihannya makanya ini saya katakan ini adalah opsi terakhir yang bisa ditempuh yang memang benar-benar sangat sekali membutuhkan kunjungan lapangan kalau persepsi terkait bahwa kita harus melihat kantor atau perusahaan punya alamat yang jelaskan bisa diwakili dengan surat keterangan domisili atau kita bisa pakai Zoom kemudian minta mereka untuk masuk keluar di kantornya tunjukin kantor keadaan kantor papan-papan dan sebagainya bikin pernyataan bahwa ketika data foto yang dikirim itu palsu maka itu tanggung jawab sepenuhnya pada peserta yang kemudian nanti peserta akan dikenakan sanksi berat dan sebagainya itu banyak sekali yang bisa kita tegur yang kemudian opsi tetap muka ini mungkin bisa menjadi opsi yang sangat terakhir beberapa contoh saya punya contoh yang terkait covid proses dari identifikasi kebutuhan sampai selaterima sampai terusnya sebelum pembayaran dan ini beberapa contoh yang kontinasi berkait ke PPK contoh surat bisa kita lakukan koordinasi misalkan kita sampaikan bahwa jadwal pelaksanaan jilup misalkan pada bulan April sampai November kemudian pemanfaatan barangnya November 2020 kita pemerintasi klarifikasi ke PPK apakah memang ini tidak dapat ditunda sesuai jadwal tersebut kemudian kalau bisa ditunda paling lambat kapan kontak harus dikatakan tangani kemudian contoh-contoh seperti undangan pembuktian kualifikasi misalkan seperti ini kita sampaikan mekanismenya bikin akun resmi pokja pemilihan dan perlu Bapak-Ibu ingat juga kalau Bapak-Ibu pakai zoom yang free kan kalau satu UKBBC semua pakai zoom free kan tidak mungkin sesinya bisa lebih dari satu jadi bikin saja akun resmi pemilihan masing-masing tampilkan di dokumen pemilihannya bahwa nanti proses daring ini dilakukan melalui akun ini karena kalau pakai zoom yang resmi nanti rebutan pemilihan verifikasi pada yang jam sama ada 10 port mil anda bisa atau pakai aplikasi yang lain proses-prosesnya ditampilkan kemudian ini contoh-contoh nanti silakan nanti saya akan share untuk perwordnya kemudian solusi kontrak tadi proses pemilihan bagaimana ketika proses kontrak bisa saja tenaga kerja di karantina pasokan terhambat ada beberapa pertanyaan tadi kan yang kemudian membahas nilai kursus dolar rupiah rupiah melemah dan sebagainya atau lokasi kerja sampai ditutup prosesnya bisa tiga dihentikan permanen dihentikan sementara dilanjutkan saya juga ambil ini beberapa step dari LKPP ada beberapa kalimat yang saya perbaiki untuk dihentikan secara permanen lakukan perhitungan bersama dibatkan konsultan pengawas di keputusan konstruksi lakukan audit sebelum dibayarkan proses yang paling penting dalam keadaan darurat ini ambil keputusan secara cepat tapi kemudian audit segera jadi itu yang akan menemankan Bapak-Ibu kemudian penyedia tidak dikenalkan sanksi ketika kontak dihentikan sementara maka bisa diadendum waktunya berapa kondisi yang memungkinkan dapat melewati tahun anggaran tapi tentu saja dapat melewati anggaran pastikan bahwa di tahun depan teranggarkan kembali kompetmasi ke PA KPA kemudian jamnya pengaksanaan diperpanjang ketika kontak dilanjutkan pastikan anggaran masih tersedia tidak terkena repurposing atau realkasi anggaran kemudian PPK perintahkan ke penyediaan untuk melanjutkan pastikan lagi protokol-protokol covid terpenuhi jadi penyedia atau pekerjanya memakai APD yang sesuai standar kemudian berhak mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi misalkan nilai kontraknya 1 miliar ternyata kemudian dengan keadaan covid ini diperlukan beberapa APD dan sebagainya yang nilai dan sebagainya itu bisa diganti biayanya tentu saja yang wajar dengan kondisi dibatkan APD sekali lagi kemudian penggantian biaya diatur dalam adidin kontrak kemarin kemarin sempat dibahas Pak Sistama LKPP dalam proses berdinar itu bahwa penggantian biaya ini beda dengan adendum penambahan pekerjaan penambahan pekerjaan dibatasi 10% tapi ini bukan penambahan pekerjaan ini penggantian biaya atas kondisi bencana ini yang tertulang dipermen PU7 langkah-langkah yang dikontak saya kira sudah diwakili jadi silahkan bukti kahatnya ada foto bisa lipatkan pengawas pekerjaan untuk meneliti kemudian ada kegagalan itu bukan merupakan manusia prestasi kemudian penggantiannya bisa sementara atau permanen dan selanjutnya dan selanjutnya ini sudah tertulang dipermen PU7 dan dikontak kita masing-masing jadi saya kira tidak terlalu tidak terlalu harus melakukan adendum dan menambahkan kelas-kelas baru karena sudah tertulang kemudian yang di inman PU2 yang saya kira bisa diadopsi dikontak diadendum saja kontaknya atau kalau perlu jaminan lagi tuangkan dalam produk terkait proses ini jadi bentuk satgas pastikan di lapangan itu tersedia fasilitas pencegahan covid ada setektan kemudian atau sekarang pakai cuci tangan dan satu edukasi sama orang edukasi sama orang saya kira juga sudah masukkan di biaya RKK kemudian ketemuan bahwa dintik kemudian kemudian langkah-langkah penghentian sementara bisa juga ambil dari inman PU identifikasi ini yang disampak oleh tadi Pak Burhan suaranya hilang ya koneksinya koneksinya sampai gitu jadi ini benar materinya di share share screennya saya screen saya screen dulu ya sampai di inman ya tadi ya kalau saya tadi ngomong sampai selesai bentar sampai gini ya tapi ya prinsipnya ikuti bisa bisa mencontoh proses-proses ini untuk pelaksanaan kontak yang berlanjut ya itu ya kemudian ini kan sudah dijelaskan Pak Khalid ya ya tadi sudah dijelaskan Pak Khalid kan untuk ini kan ya Pak Khalid ya sudah Pak jadi itulah saya kira itu yang dapat saya sampaikan tapi prinsipnya Bapak-Ibu sekalian sekarang kita konsentrasinya jangan lagi konsentrasi administrasi ya PBJ substansi administrasi tapi ketika ada proses darurat maka keputusan yang cepat yang harus konsentrasinya keselamatan manusia yang harus diambil keselamatan manusia dulu baru kita konsentrasi ke substansi PBJ-nya baru administrasi kekakutan PPK pribadi itu saya kira itu tidak perlu tidak perlu terjadi apalagi konsep SE LKPP nomor 3 atau nomor 4 dan sebagainya itu kan sudah mengalihkan atau memitigasi resiko tersebut ke arah penyedia barang jasa baik bentuk format surat pesanan dan sebagainya itu saya kira itulah yang bisa saya sampaikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik Bapak Ibu materi sudah disampaikan oleh Narsum Pak Khalid dan Pak Burhan kita masuk ke sesi tanya jawab kami akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk di slido berdasarkan urutan waktu jika nanti ada pertanyaan yang sama mohon untuk tidak ditanyakan tapi peserta bisa langsung like tombol like di sebelah kanan jika nanti waktu masih cukup kita akan memberikan waktu kepada peserta yang pertanyaannya di like paling banyak begitu ya Pak Burhan Pak Khalid ya baik pertanyaan pertama dari Ibu Dwi Anastyo Rahayu dari Rumah Sakit Umum Daerah Basuni Mojokerto pertanyaannya apakah diperbolehkan dana cukai untuk pengadaan COVID-19 sedangkan Rumah Sakit Kami bukan termasuk Rumah Sakit Rujukan bagaimana juknisnya monggo Pak Burhan Pak Khalid aku malah bingung mungkin bisa ditampilin mungkin Mbak untuk slide slidunya ditampilin ini pertanyaan yang mana aku nyari di slidu bingung ya pertanyaan yang awal kayaknya Pak Agus ya yang paling atas ya Pak Agus tapi kalau Pak Budwi nggak apa-apa lah ini Budwi kan ada Budwi Pak nah kalau gini kan enak 1,2,3,4 Pak Agus ya Pak Agus dulu aja ya yang paling atas dulu deh yang paling atas dulu deh biar kita terus ke bawah ya silahkan Pak Burhan nomor 1 dulu Pak Burhan ya biar Pak Burhan dulu nanti saya tinggal nambahin aja gitu ya solusi terbaik apakah di saat vendor tidak dapat menyelesaikan kewajibannya menisiplai barang import ini saya tadi sempat bahas sempat bahas sekilas di materi ya silahkan lah ambil 3 keputusan itu kalau memang itu dihentikan permanen ya sudah hentikan karena kondisi COVID-19 memang tidak bisa diselesaikan pekerjaannya sudah tidak memungkinkan harga sudah naik dan bagiannya hentikan permanen kita carakan dan seterusnya atau kalau mau diteruskan kemudian dengan melakukan perhitungan penggantian yang wajar silahkan saja tapi tentu libatkan apif ya karena penggantian yang wajar ini akan susah sekali pembuktiannya ketika hanya berdasarkan dari pihak penyitiannya sendiri jadi libatkan apif untuk menilai itulah saya kira itu ya nambahkan aja mungkin ya jadi begini pak kalau ini memang kondisi saat ini adalah kondisi KR ya mekanismenya otomatis disampaikan dulu bisa berdasarkan kemarin ada kepres 12 kepres 12 tentang keadaan darurat nasional nah cuman yang disini karena ini bermasalahkan Pak Agus ini adalah karena faktor kurs kurs rupiah ke dolar nah kurs ini kan memang selama ini juga selalu bergerak kan tidak bisa stabil nah kita lihat dulu kontraknya kontraknya itu memang pakai rupiah apa pakai dolar ini pak karena bapak ini dari PTPN ya ya kalau pakai dolar sih menurut saya kursnya juga yang tidak berpengaruh kan begitu pak cuman kalau memang pakai rupiah nah apakah waktu berkontrak kemarin dikontraknya ditentukan kursnya antara ring berapa sampai berapa kalau itu sudah di luar kendali karena ada keadaan darurat seperti ini ya otomatis oh ini berdampak pada kurs rupiah yang terus melemah ya itu bisa disampaikan dan dan ini ya disampaikan tertulis karena permasalahan seperti ini nanti didukung data-data misalnya penetapan darurat kemudian dari dari pemerintahan keuangan atau dari Bank Indonesia kalau memang kurs ini dinyatakan tidak normal ya anomali ya ya silahkan itu bisa dinyatakan ke R dan tindak lanjutnya bagaimana ya silahkan kesepakatan antara PPK dengan penyedia kalau memang barangnya ini memang harus segera tetap harus ada ya ya itu bisa tadi disampaikan Mas Burhan bisa ditambah dengan tapi tapi ada harus ada perhitungan kewajaran harga nah sarannya tadi memang melibatkan ATIP atau PPKP jadi kita menentukan penambahan nilai kontrak ya biar tidak salah langkah di sana sebenarnya ini sudah tertuang Pak kalau kondisi kar tadi disampaikan Mas Burhan itu di di peraturan LKPP nomor 9 tahun 2012 itu bisa dilihat di halaman 109 ya disitu dalam hal terjadi keadaan kahar dapat dihentikan atau dilanjutkan kalau itu dilanjutkan tadi konsekuensinya ada penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam keadaan kahar tersebut penggantian biaya ini harus diatur dalam satu adendum kontrak jadi memang harus ada adendum kontrak terlebih dahulu nantinya mungkin itu Mbak Opi baik Pak pertanyaan kedua dari Bapak Dharma Politeknik Panerbangan Jayapura apakah boleh memecah pengadaan yang SPK contoh 120 juta dipecah-pecah menjadi 3 kuitansi di bawah 50 juta dan jika kuitansi apakah masih meminta kewajaran harga ke penyedia kalau kemudian kalau kemudian itu mau pakai kuitansi kalau prosesnya ini merupakan proses darurat berarti kan surat pesanan kalau bukan dianggap sebagai darurat proses yang biasanya pakai kuitansi dan seterusnya tidak ada masalah yang penting jangan bikin ribet itu saja apakah boleh memecah pengadaan yang SPK contoh 120 juta dipecah-pecah jadi 3 kuitansi di bawah 50 juta dan jika kuitansi masih meminta kewajaran harga ini saya masih bingung juga ini untuk darurat COVID apa normal-normal saja gitu loh ya kalau normal-normal saja sih ya memang dalam pengadaan ini kan skala 120 juta pengadaan langsung kalau pengadaan langsung memang disitu tidak ada pasal istilahnya yang melarang untuk yang dilarang itu memecah paket untuk menghindari tender atau seleksi kalau 120 juta kan ini kan juga pengadaan langsung kalau yang dalam keadaan normal apalagi kalau dalam keadaan darurat ya tambah lagi sudah sudah gak kenal lagi setelah pemecahan paket nah kalau diminta kewajaran harga ini kayaknya darurat ini Pak Burhan karena diminta kewajaran harga ya sebenarnya mekanisme untuk meminta kewajaran harga itu tidak dibatasi nilai mau nilai 10 juta 20 juta 1 miliar 10 miliar ya ketentuan SE-nya memang seperti itu jadi tidak dibatasi nilai ya cuman tentunya untuk mitigasi resiko untuk yang nilai kecil perlakuannya dengan yang nilai besar ya ya pasti ada perbedaan perbedaan mekanisme atau bagaimana kita menyekafinya di lapangannya kalau misalnya kita mau pengadaan darurat nilai 10 miliar itu kan minta kewajaran harganya seperti apa nah itu perlu dibikirkan lebih-lebih detail cuman kalau kita beli 10 juta atau 20 juta misalnya sekali beli nah itu kan lebih simple kita memprosesnya karena potensi-potensi resikonya juga resiko terjadi harga tidak wajar dan sebagainya itu akan berbeda nantinya dengan yang nilainya besar ya mungkin itu baik Pak Bursa ada tambahan tidak cukup yang penting kan kita kalau tidak itu tidak melalui baik-baik apa itu baik dalam proses darurat atau proses bukan darurat sama-sama tidak ada penyalahan jadi sama-sama tidak ada kan larangan kebijakan pemakaian pemencah paket tidak ada terkait kewajaran harga tetap diminta saja kan baik proses itu darurat ada kewajaran harga atau prosesnya bukan darurat kan kita bikin HPS jadi silakan saja yang penting jalankan saja cukup pak baik pak selanjutnya dari Bapak Ahmad Aris Effendi dari Pemkot Mojokerto pertanyaannya sesuai SE LKPP sesuai SE Kepala LKPP nomor 3 tahun 2020 diperlukan surat pesanan bagaimana untuk SPJ yang belanja langsung yang biasa pakai nota saja monggo pak burhan atau pak kolit oh ini pengadaan darurat kayaknya ini ya ya baik jadi begini SE LKPP nomor 3 sebenarnya itu kan turunan ya mengacu pada peraturan LKPP 2013 tahun 2018 ini sekalian saya jawab yang dibawanya kayaknya ya yang mas burhan tak barengkan saja mas burhan untuk yang ini karena ini sama ini yang dibahas SE ya jadi begini kalau di SE nomor 3 2020 menambahkan aturan yang berbeda terkait dengan ketugasan PPK pada angka 3AB mohon penjelasan ini kalau saya buka tadi SE 3 nah oh bukan ya ya sorry pertama yang B ini ya untuk pengadaan barang menerbitkan surat pesanan yang disetujui oleh penyedia kemudian meminta penyedia menyiapkan bukti kewajaran barang kemudian kalau yang A yang 3A menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang jasa sejenis di instasi pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog jadi sebenarnya begini Bapak Ibu ini tidak menambah tugas PPK benarnya ini untuk istilahnya mempermudah tugas PPK bahkan mempermudah tugas PPK jadi dalam pengadaan darurat kenapa kok pakai SP kalau pengadaan barang kan pakai SP kalau yang konstruksi atau jasa lainnya pakai SWPG kemudian SPM dan seterusnya nah dalam keadaan darurat kondisi saat ini harga itu sudah sedemikian rupa beda dengan kondisi darurat misalnya ada banjir kita mau beli sembaku untuk banjir di satu kecamatan kita mau beli sembaku untuk dibagikan kepada warga itu kan harganya masih harga-harga yang relatif normal lah tapi pada saat ini harga-harga terutama untuk perbukalan kesehatan maupun alat kesehatan itu kan sangat-sangat anomali sangat-sangat sangat kenaikannya sangat signifikan dan sangat tidak wajar lah dibanding dengan dibanding dengan keadaan makmal nah untuk akuntabilitas PPK meminta oh ini harga ini dinyatakan wajar oleh penyedia ini sebenarnya meringankan tugas PPK bahkan kalau nanti suatu saat diklaim oh harganya tidak wajar itu yang bertanggung jawab adalah penyedia makanya di sini juga ada di SE itu ada melibatkan APIP untuk melakukan audit kewajaran harga kemudian di sini untuk SE KWP nomor 3 2020 diperlukan surat pesanan bagaimana untuk SPC yang belanja langsung yang biasa pakai nota saja jadi begini ini ada perbedaan sebenarnya kalau yang pembelian langsung itu kan pada keadaan normal bukan pada keadaan darurat itu kan melibatkan pejabat pengadaan ya misalnya nilainya 50 juta walau sebuah imputansi itu kan melibatkan pejabat pengadaan nah kalau pada peradaan darurat itu yang memesan atau melakukan penunjukkan itu langsung PPK tanpa melalui pejabat pengadaan atau wajah pemilihan nah konsekuensi konsekuensinya kenapa seperti itu karena kita butuhnya cepat kalau di dalam keadaan darurat itu kan efektif didahulukan dibanding efisien cepat tapi bagaimana dengan administrasinya ya memang satu aturan tidak bisa merangkum semua kebutuhan lapangannya terus bagaimana disederhanakan saja surat pesanan satu lembar begitu saja sebagai ganti kalau biasanya kalau saya beli 20 juta saya pakai notat serat pesanan juga selembar gitu-gitu saja kan tidak ditentukan surat pesanannya harus bentuknya seperti apa menurut saya begitu jadi ini ini terkait antara yang sama-sama untuk COVID yang SE yang 2 penanyaan dari Pak Perni dan Pak Ananumius ini tanpa nama ada tambahan dari Pak Perni silahkan ya yang menambahkan sedikit jadi yang pertama diperlukan suatu pesanan ya perlu tapi ketika kadang ada kondisi di lapangan ternyata sudah kedung pesan pakai telepon dan sebagainya ini banyak terjadi terus bagaimana ya karena memang kondisi nyatanya dengan telepon dan sebagainya pembuktian-pembuktian tersebut ini satu contoh kes kemarin yang dibagi oleh pendamping KPP di BNNP akhirnya diterbitkan surat pesanan yang diakhir kemudian dituangkan bahwa surat pesanan itu sifatnya hanya untuk sebagai bukti pembayaran contoh-contoh kes itu itu jangan sampai kemudian proses-proses administrasi konsentrasi kita di situ konsentrasi kita di keputusannya yang cepat jadi proses-proses yang administrasi ini saya kira inilah jangan terlalu dibuat pusing kemudian yang kedua terkait pada aturan tambahan kalau surat pesanan di SE3 ada ya SE3 kan surat pesanan menggantikan proses SDPC sampai meskipun ada yang meragukan atau ada yang ada yang agak agak menyampaikan bahwa ada perbedaan tapi kemarin di webinar terakhir kan jangan sampai dibedakan bahwa meskipun di LKPP 3 mengatakan bahwa surat pesanan hanya menggantungkan SDPJ sampai kemudian sampai surat SPP belum kontak jangan dibedakan karena sistem LKPP terus dia mengatakan bahwa itu surat pesanan juga berlaku sebagai kontak pentingnya kan ada mencetujui penyediaannya atau kalau ragu di format kami kami tambahkan saja kalimat yang yang masti bahwa surat pesanan ini berlaku sebagai kontak kritik itu tidak ada perbedaan kemudian bagaimana dengan kepecatan harga ini sebenarnya bukan klaus bukan berbeda jadi ini hanya untuk menyelamatkan DTK bahwa ketika kondisi sekarang keputusan harus diambil secara cepat tentunya kita tidak bisa lagi proses-proses survei proses mengundang penyedia banyak kemudian dibandingkan dan sebagainya itu proses yang akan membuat waktu sangat panjang sekali sehingga resiko tersebut dikembalikan ke penyedia sebagai pihak penawar biar mereka yang membuktikan bahwa harga yang ditawarkan adalah harga yang wajar di tanya jawab konsultasi LKPP halo Pak Burhan ya Pak Burhan hilang Pak bagaimana Bukinya bisa saja kalaupun tidak bisa kan ganti saja dengan penyataan ya ganti saja dengan penyataan itulah saya kira itu ya baik baik pertanyaan selanjutnya ya Pak ya baik dari Pak Sutikno di Purworejo apakah pembelian tadi yang Pak Tomi kan sudah tidak usah dibajakan ya Pak Khalid ya ya sudah 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 ya baik Pak Sutikno menanyakan apakah pembelian di bawah 50 juta boleh hanya menggunakan kwitansi tanpa surat pesanan pembelian langsung ke apotek yang ada monggo Pak Khalid atau Pak Burhan kayaknya tadi ini sudah dibahas sudah mampu ya ya sama jadi begini ya Pak Burhan dulu baik sama jadi kalau darurat ya surat pesanan kalau sudah terlanjur pakai kwitansi ya tinggal bikin surat pesanan untuk bukti pembayarannya kemudian bagaimana pembelian kan saya sampaikan di slide tadi kan ada 4 ya jadi ya Pak Khalid ada 4 hal utamakan bahwa itu terdaftar pelaku usaha yang ada di SIKAP atau katalog LKPP kemudian kedua ke arah yang sudah pengalaman sejenis yang ketiga baru bisa kepabrikan atau yang tertekat baru yang terakhir pelaku usaha-usaha baru apotek yang menggosilakan apotek masuk yang dimana tapi ketika dia masuk di pelaku usaha yang baru pastikan dia punya izin karena kita masih terkendala aturan keman kes ya bahwa untuk alkes kan harus punya izin dipak sama barang-barangnya sesuai jadi itu opsi-opsi itu akan diambil jadi begini Pak nambahkan aja Pak bagaimana pembelian di bawah 50 juta ini kok kayaknya kita ribet ya administrasi ya jadinya sebenarnya ini bahasan kita ini malam bahas banyak COVID ini Pak ya gak apa-apa lah ya gak apa-apa kita diskusi terkait pengadaan COVID ya jadi penerbitnya begini untuk pengadaan terkait COVID yang sifatnya sangat darurat ya dan misalnya stok obat atau stok alat perbekalan kesehatan disitu sudah menipis dengan habis oh adanya diselesaikan apotek bagaimana kita mengurus administrasinya belanja dulu saja perkara nanti administrasinya kan kita belanja kan gak mungkin kita bawa duit masa kita bawa duit 50 juta kan gak mungkin juga disitu kan pasti disitu mungkin nanti bayarnya transfer barangnya dikirim atau kita bawa langsung barangnya disitu ada proses transaksi ya karena kalau nanti dia audit Bapak Ibu khawatir ya silahkan saja dicukupi surat pesanannya saya kira Pak kalau audit belum khawatir lah ya bukan bukan di hari ini misalnya di tahun-tahun dua tahun lagi misalnya nanti ada temuan atau APH memperkatakan gitu ya ya silahkan saja dicukupi Pak cuman prinsipnya yang apa yang bisa kita lakukan secara cepat dan itu intinya itu bisa dipertanggungjawabkan prinsipnya disitu yang penting ambil keputusan cepat itu aja ambil keputusan cepat kemudian tidak ada tidak ada niat buruk lah ya ya niat jahat ya sudah selesai kalau sudah sudah itu selesai saya kira permasalahan kalau memang ragu masalahnya ketika ditemukan ada APH menemukan bahwa itu ada kemahalan harga tinggal sampaikan ke penyedia penyedia yang mengembalikan selesai saya kira ya jadi administrasi saya sepakat dengan Pak Burahan administrasi itu ya memang perlu tetapi lebih utama lagi untuk menyelamatkan nyawa ya jadi ya silahkan ambil cepatnya administrasi juga diselesaikan atau administrasinya di belakangan tapi jangan terlalu lama bisa lupa nantinya atau terkecuali ketika kebutuhan barang itu memang tidak substansi masih bisa satu minggu minggu lagi itu silahkan silahkan bandingkan antara beberapa media atau mau cari referensi harga yang lebih baik itu silahkan tapi kalau butuhnya besok ya sudah kebutuhan butuhnya besok kemudian mengirimnya dua hari lagi baik itu mungkin ya baik Pak selanjutnya dari Dwi Anas Tiora Hayu dari Rumah Sakit Umum Daerah Basunimo Jokerto pertanyaannya apakah diperbolehkan dana cukai untuk pengadaan COVID sedangkan rumah sakit kami bukan termasuk rumah sakit rujukan bagaimana juknisnya monggo silahkan Pak maburan dulu silahkan Pak gampang-gampang aja ya boleh-boleh saja boleh-boleh saja tapi tetap kembalikan bahwa untuk COVID ini kan ada identifikasi kebutuhan dan sekarang kan sudah terpusat semua penganggarannya oleh gugus tugas ya jadi jangan sampai kemudian masing-masing pihak OPD atau pihak lainnya menganggarkan yang sama sehingga ada double anggaran jadi gugus tugas yang itu identifikasi kebutuhan kemudian perintahkan PPK kemudian lakukan pemasanan ketika beberapa OPD lain memerlukan barang yang yang sama untuk maksudnya mungkin untuk kepentingan instansinya sendiri ya bukan untuk karena pencegahan atau penanganan COVID ya silahkan aja lakukan kan tetap sesuai sesuai prosesnya tetap sesuai prosesnya kalau rumah sakit misalkan BLU ya proses BLU yang dijalankan saya kira itulah baik saya nambahkan mbak ini kan yang diminta apakah diperlukan dana cukai untuk pengadaan COVID ya boleh-boleh saja sekarang saatnya realokasi anggaran itu semua dana itu bisa direalokasi mulai dana bagi hasil cukai bahkan dana desa pun oleh pemerintah itu diarahkan untuk penanggulangan COVID kemudian bagaimana dana cukai dibakai untuk COVID sedangkan RS kami bukan termasuk RS rujukan bagaimana juknisnya nah juknis kalau perubahan anggarannya mungkin bisa ketemu dengan teman-teman keuangan ya cuman kalau bukan RS rujukan mungkin ini pengadaan COVID ya bukan untuk penanganan COVID pasiennya ya karena bukan RS rujukan tetapi pengadaan COVID untuk organisasinya untuk rumah sakitnya jadi bukan penanganan pasiennya ya boleh saja karena bahkan misalnya ada lapas ya maaf lembaga permasyarakatan misalnya dia mau pengadaan masker untuk tahanan untuk warga binaannya itu kan bukan rumah sakit juga tapi dia pakai dana yang tersedia itu untuk pembelian masker karena kalau tidak seperti itu nanti ada penularan resiko penularannya tinggi ya boleh-boleh saja meskipun lapas melakukan pengadaan pengadaan masker untuk penanganan COVID mereduksi resiko penularan COVID yang ada di lapas tersebut begitu jadi ya silahkan saja tapi ya kalau bukan rumah sakit rujukan otomatis yang diadakan kalau misalnya oh ini biasanya pengadaan ragen atau pengadaan alat-alat kesehatan yang sudah terencanakan sebelumnya agarannya ada kemudian karena ini ada pandemi COVID semua bisa KPK bisa langsung nunjuk gampang proses mekanismenya nah itu perlu hati-hati juga kalau memang itu bukan untuk penanganan COVID ya namanya niti beli oh saya mau bangun gedung baru di belakang misalnya ruang-ruang apa begitu ya memang yang bukan untuk penanganan COVID terus mekanisme pakai mekanisme darurat ya nggak boleh ya harus pakai mekanisme normal tadi yang kita bicarakan tadi kecuali kalau memang itu memang untuk penanganan COVID karena ini pandemi dan itu sudah kita mengkandang daruratnya silahkan silahkan saja ya baik Pak selanjutnya dari Pak Bapak Deli beliau dari Pemprov Banten bagaimana cara membackup dokumen dokumen apa saja yang diperlukan kemudian bila penyedia meminta bayaran penuh terlebih dahulu sebelum barang diterima ini mas ketuk ini Pak boleh baik jadi begini aduh suaranya mas Huran muncul tenggelam ini ya iya iya maaf maaf oke 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 jalan Pak gue dulu sebelum sarannya hilang nanti saya nambahkan iya soalnya saya ngelak-ngelakin HP lupa dari tadi jadi kalau tapi pastikan ya kalau bayar penuh terlebih dahulu pastikan bahwa tidak ada opsi lain yang pertama itu kayak masker itu kan beberapa minggu yang lalu kan memang tapi sekarang kayaknya sudah ada opsi lain jadi kalau tidak ada opsi lain penyedia yang lain itu hanya opsi satu-satunya tidak dapat didunda dan memang dibutuhkan kemudian mereka minta bayar penuh di depan ya tidak perlu jaminan kan tapi keputusan terakhir di LKPP yang pak alamat tadi kan saya sampaikan minimal minta surat minta surat penyataan bahwa nanti ketika itu itu mereka setiap mengembalikan ketika barang tidak dikirim atau di surat pesananya tampilkan dan mereka minta menstujui bahwa ketika bahwa ada ada apa ada ada pemasan dan sebagainya dan juga pastikan bahwa bahwa mereka memang benar pabrikan atau menurut perusahaannya ada atau Bapak Ibu kenal Bapak Ibu kenal Bapak Ibu tahu mereka ini memang nyata benar adanya bukan bukan toko-toko online yang tiba-tiba datang kemudian menawarkan itu tapi kondisi itu ketika memang tidak ada penyedia lain yang mampu dan tidak dapat dibunda dan seterusnya dan seterusnya seperti yang saya tandaikan tadi dokumen apa saja dokumen minimal ada setelah penyataan dari mereka bahwa memang karena kita kalau minta mereka mengurus jaminan juga tidak akan selesai setelah penyataan bahwa nanti akan mengembalikan uang dan seterusnya tapi ini opsi terakhir tetap coba cari penyedia yang lain dan saya kira kalau opsi ini sebenarnya kan ke arah masker dan masker di minggu ini masker sudah ada beberapa penyedia yang mampu kalau minggu satu minggu dua minggu kemarin memang memang jadi masalah tapi minggu ini saya kira sudah ada yang mampu silahkan lihat daftar-daftar itu ada beberapa yang mampu cukup itu ya nambahkan nambahkan aja jadi begini Bapak Ibu kalau penyedia minta bayaran penuh di demuka kemarin kepala RKPP pun statementnya belum menyampaikan silahkan-silahkan saja tetapi diyakini kalau penyedia tidak akan lari kemana-mana karena kalau nilainya kecil sih mungkin ya risikonya kecil kalau nilainya besar kan juga repot kalau itu penyediaan adalah pabrikan atau distributor resmi ya kantornya di situ pabriknya juga di situ ya silahkan-silahkan saja kalau PPK-nya oh tidak yakin kalau misalnya saya bayar penuh terlebih dahulu di depan karena nilainya cukup besar saya kan khawatir PPK bisa mencuri itu oh ternyata kebutuhan saya masih dua minggu lagi misalnya karena stok ini masih ada atau barusan dapat bantuan dari pihak-pihak lain di rumah sakit ya kalau misalnya diminta penyedianya dan penyedianya juga mau membuat jaminan jaminan kayak jaminan uang muka begitu ya silahkan-silahkan saja tapi menurut saya ya kalau kondisi normal sih ya 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 applicable lah tapi kalau kondisi seperti ini tetapi kalau memang itu dimungkinkan bikin jaminan sehari selesai terus disampaikan kita ya ya gak ada masalah sih kita membayar semuka terlebih dahulu tapi harus diyakini memang penyedianya gak akan lari kemana-mana kalau habis kita bayar kemudian penyedian-penyedian yang gak jelas hilang lah kita yang bawa belur nantinya kejadian ini terjadi di rumah sakit Pak Hulet di beberapa minggu yang lalu untuk masker andainya memang transfer terlebih dahulu dan memang itu itu dilakukan dan memang kenal maksudnya kenal gak akan lari tapi maksud saya kalau kondisi itu diperlakukan untuk kondisi minggu ini saya kira sekarang sudah banyak opsi untuk masker kemudian dokumen apa saja yang diperlukan ya sesuai S itu dokumennya kan sangat sederhana Bapak Ibu intinya berisinya begini bagaimana proses kita itu memang terdokumentasi dengan baik sifatnya agar apa yang kita lakukan itu akuntabel jadi itu memang menggambarkan proses kita suatu saat nanti audit itu pasti audit yang saat ini ada audit nanti setelah selesai proses pengadaan langsung dikali satu saat kan nanti DPK masuk di tahun depan misalnya nah dokumen-dokumen itu memang yang menunjukkan proses kita yang kita lakukan secara sesuai dengan tata aturan ketentuan oh harus ada serat pesanan misalnya oh kemudian harus ada ini kewajaran harganya oh kemudian sudah dilakukan serat terima dokumen serat terimanya ya mungkin seperti itu dan itu memang yang menggambarkan proses kita kita lakukan sesuai dengan koridor aturan dan tidak ada istilahnya kita ada niat jahat di sana dan itu bisa yang bicara nanti kan dokumen-dokumen pada saat kita di audit di tahun berikutnya misalnya jadi kalau dokumen apa saja ya dokumen minimal prinsipnya sesuai SE kalau mau ditambahkan oh screenshot WA mau ditambahkan di situ di print misalnya dokumentasi pada saat serat terima ada foto-foto mau ditambahkan juga silahkan itu meyakinkan auditor bahwa kita melaksanakan ini sesuai dengan koridor yang sudah ditentukan oleh ketentuan dalam tata aturan pengadaan dari ruang ini mungkin itu tambahan saya baik Pak selanjutnya pertanyaan dari Pak Sunarko di Wonosobo untuk pekerjaan konstruksi yang sedang berlangsung kontraknya dan terdampak COVID-19 untuk pekerjaan konstruksi yang sedang berlangsung kontraknya yang terdampak COVID-19 untuk perpanjangan kontrak dengan adendum sampai kapan sampai kapan ya silahkan di adendum diperkirakan sampai kapan misalnya kemarin oh iya sorry Pak adendum ini maksudnya sementara dihentikan kan begitu Bapak kalau mekanismenya tadi sudah disampaikan PPK atau penyedia menyampaikan pemberitaan secara tertulis kemudian disetujui oleh PPK untuk dihentikan ya dihentikan misalnya dihentikan karena kondisi COVID-19 di suatu wilayah tersebut saat ini cukup parah kan ini kan tidak tidak di semua wilayah kan sama misalnya di salah satu kota disini parah di kota lain mungkin disitu agak agak fleksibel bahkan kalau misalnya di satu kota dilakukan PSBB kan otomatis banyak akses yang ditutup dan itu memang cukup sulit untuk melakukan pekerjaan nah berapa lama ya sesuai kebutuhan kalau misalnya PSBB-nya disitu dua minggu kemudian ada karena kondisinya diperkirakan sampai satu bulan ini masih belum normal keadaannya akses membawa material dan sebagainya itu masih tertutup ya silahkan itu dihentikan selama satu bulan nah nanti pada saat satu bulan ternyata masih belum memungkinkan ya ditambah lagi sampai kondisinya memungkinkan nah nanti pemberian istilahnya perpanjangan waktunya ya otomatis menggantikan sejumlah waktu yang dibutuhkan dalam penghentian kontrak tersebut misalnya dihentikan sebulan 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 depan sudah mulai bisa melaksanakan pekerjaan lagi nah otomatis waktu pelaksanaan akan ditambahkan satu bulan dari kontrak sebelumnya kontrak awal ya mungkin begitu ada tambahan dhentikan sementara ya ini ini dhentikan sementara dhentikan sementara sesuai waktu yang memungkinkan kalau diaturannya kan dhentikan sampai masa masa kaharnya selesai tapi kan perkiraan maka masa kahar untuk covid tidak akan selesai dengan cepat jadi tetap jika memang ini harus dilanjutkan tapi dengan dhentikan sementara tetap seperti contoh surat yang saya tadi sampaikan ke atau coba PPK hitung kembali dengan pelaksa dengan penawas dengan penyedia waktu yang ideal untuk melaksanakan kontrak ini butuh berapa lama itu untuk identifikasi waktu bahwa sebenarnya kontrak ini bisa dilakukan misalkan kita sekarang kontaknya 6 bulan ternyata direview kembali bisa dilakukan 4 bulan tapi kan 2 bulan bisa kita unggul atau bisa kita hentikan sementara tapi ketika nanti kemudian dihentikan sementara untuk menunggu covid selesai itu nanti ujung-ujungnya kan hampir 100% ujung-ujungnya akan dihentikan permanen karena meskipun nanti ketika dilanjutkan dan dilanjutkannya pada bulan September kontak tidak mungkin dilaksanakan bulan September berjangan sudah habis atau mau dipanjang selesai lebih tahun anggaran itu juga silakan opsi-opsi itu silakan dicarakan dengan media kemudian dengan pengawas waktu yang realistis itu untuk pekerjaan ini yang pertama pastikan bahwa pekerjaan ini memang strategis yang pekerjaan strategis yang tidak dapat dihentikan permanen itu pastikan dulu kalau kemudian oh ya ini strategis tidak dapat dihentikan permanen tapi masih memungkinkan dihentikan sementara hitung lagi dindikan sementaranya berapa berapa lamanya sehingga nanti ketika waktu diundur itu masih ada waktu yang realistis untuk melaksanakan bekerjaan atau ternyata realistisnya bisa sampai nanti perpanjangannya pemberian kesempatan perpanjangannya agendungnya sampai melebih tahun anggaran dan tahun anggaran ke tahun depan pastikan anggarannya akan tersedia itu lebih bagus lagi itu opsi-opsi yang saya kira di start tadi sudah sudah ada nanti tinggal silahkan tindak lanjutilah terima kasih baik sudah pak ya baik pertanyaan selanjutnya dari bapak Tommy dari BLP Gunung Kidul bagaimana cara meyakinkan PPK untuk melaksanakan PPJ COVID ini aturan belum memadai ya PPK-nya harus PPK-nya tidak yakin saja pak baik saya dilanjutnya saya dilanjutnya silahkan nanti bagaimana cara meyakinkan PPK untuk melaksanakan BBJ COVID atau belum memadai saya pikir aturan saat ini sudah sangat memadai bahkan itu di berbagai forum dan sebagainya bahkan sampai ada SE itu untuk mempermudah dan kondisi saat ini memang sangat-sangat sudah jelas sekali ini kondisi darurat ada Kepres 12 kemudian ada Kepres-Kepres sebelumnya terkait darurat kesehatan kemudian kemarin darurat nasional terkait wabah COVID ini ya saya pikir ini sudah sangat memadai aturannya sudah sangat memadai nah kalau proses eksekusinya PPK-nya tidak yakin bagaimana begini kami kemarin juga sempat berdiskusi dengan teman-teman kedekaan sebenarnya ada intres Jaksa Agung saya lupa nomornya itu ya baru-baru saja itu memang Jaksa Agung menugaskan semua sesuai mauka kejaksaan tinggi atau kejaksaan negeri untuk melakukan pendampingan terkait proses pengadaan COVID ini jadi PPK-nya biar tidak takut itu baik diminta maupun tidak diminta dan itu harus dilaporkan secara berjenjang kalau kejaksaan negeri kejaksaan tinggi dan seterusnya jadi PPK-nya biar tidak ketakutan atau juga PPK dalam hal ini bisa langsung didaringi oleh APIP APIP dilibatkan Bapak Ibu jangan PPK sendirian kalau PPK sendirian nanti kasihan tidak bisa tidur nanti harga master yang biasanya Rp30.000 sekarang jadi Rp20.000 sekarang jadi Rp100.000 atau Rp150.000 itu yang pasti mengkhawatirkan bagi PPK-nya jadi menurut kami menurut saya tidak yakin kenapa ya yakin-yakin saja yang penting apa yang kita lakukan itu real tidak ada istilahnya kita punya niat jahat tidak ada yang istilahnya cashback yang kita ambil kita pesen Rp100 kita bayar Rp100 barangnya datang Rp100 dan itu digunakan tidak dijual lagi misalnya aman-aman saja insya Allah aman-aman saja dan itu sudah dilakukan di seluruh Indonesia juga seperti itu jadi PPK-nya perlu disemangati mungkin silahkan Mas Durwan saya cuma menggarisbawahi yang kata Pak Fulkadi pendamping itu kayaknya PPK-nya tidak yakin karena sendirian dia kerja sendirian jadi kalau memang dia tidak yakin ya bentuk saja tim pendamping pendamping dibatkan UKPBJ-nya dibatkan tim teknis dibatkan APIP kejaksaan dan sebagainya sehingga proses-proses itu sudah mulai di kalau istilah itu kan lebih di audit atau di review dari awal karena kadang memang kalau sendirian kadang orang tidak yakin dampingi saja penduk tapi kalau tetap tidak yakin berarti kan harus cari PPK yang lain oh bahkan ya bahkan bahkan ada contoh saja contoh saja kemarin waktu kita kelas daringnya fasilitator itu diceritakan juga bahwa BNPB pun untuk melakukan proses pengadaan kalau BNPB kan pasti nilainya besar-besar nih itu dalam proses pelaksanaan pengadaannya mereka itu melibatkan BPKP melibatkan LKPP sendiri jadi memang BPK-nya tidak sendirian jadi disitu banyaknya yang ngasih pertimbangan kemudian dikaji dari berbagai aspek keilmuan dan sebagainya jadi ya yakin-yakin saja barangkali sudah gak ada alasan untuk gak yakin cuman kalau memang karena satu dan lain-lain hal seperti di Sabkan Nasburhan mungkin perlu kalau memang keberatan perlu dicarikan BPK yang lainnya mungkin ada Pak Tommy sendiri aja di BPK-nya kalau aturan sudah sangat memadai jangan khawatir Pak bahkan semuanya sudah sangat cepat yang penting gak ada ministria atau administrasi sambil berjalan dicukupi ya kan tidak harus tadi kayak surat pesanan harus diantar sekarang barang baru diambil ini betulnya cepat ya sih kita pesen dulu surat pesanan dan sebagainya nanti email surat pesanan tantangan di email email di WA suruh jawab lewat WA atau email setujui barang kirim kasih sekalian selesai gimana prosesnya ya itu saat ini kan sudah banyak cara jadi sebenarnya kan begini ngelengkapi administrasi juga gak lama sih Pak ada ada WA ada email ada telepon dan sebagainya ya itu kan bukti-bukti dukung barangkali kalau kita masih ragu ya kita telepon si distributor kita rekam kita kirim sampai contoh contoh ekstrimnya contoh ekstrim yang diceritakan kemarin kan yang waktu webinarnya banyak fasilitator itu kan contoh ekstrimnya dibusatkan sampai suatu pesanan itu kan penyedia jawabnya hanya menstujuinya lewat WA atau telepon bahwa saya menstujuinya itu contoh yang paling ekstrim di tingkat pusat dengan anggaran sebesar itu sedangkan kita di tingkat daerah misalkan Bapak Ibu di tingkat daerah kenapa dan saya kira kalau di tingkat daerah kita gak akan sampai mengambil langkah ekstrim itu kalau tidak langkah ekstrim itu kalau langkah ekstrim itu saja tidak ada yang takut kenapa langkah ekstrim itu harus takut baik iya Pak sudah Mbak Opi oh sarannya Mbak Opi yang nyilang halo Mbak Opi sarannya saya lupa di anud Pak baik pertanyaan selanjutnya dari Pak Dharma di Politeknik Penerbangan Jayapura pertanyaannya COVID-19 jika suatu daerah terpancil di Papua penyedianya terbatas dan ada yang dan yang ada tidak punya siup terkait hal tersebut jadi Alkes obat-obatan farmasi dan lain-lain apakah penyedia tersebut bisa tetap dipilih Pak ini sudah dibahas di webinar fasilitator kemarin waktu itu saya yang tanya dan waktu itu pembahasannya tetap opsi yang satu dua tiga tadi bahwa itu punya pengalaman atau pabrikan atau terdaftar di terdaftar di sikap atau katalog baru opsi terakhir kan penyedia baru dan kebijakan bahwa penyedia Alkes itu harus punya izin PAK itu bukan kebijakan pengadaan dan kebijakan kemudian kesehatan masalahnya disitu sampai sekarang kan kebijakan itu belum dicabu itu itu hasil pembahasan kemarin masih seperti itu jadi tetap ketika penyedia baru pastikan bahwa dia punya izin PAK kemudian barang yang disampaikan punya izin EJR atau registrasi tapi ketika semua kondisi itu tidak terpenuh apalagi kondisi di Papua silahkan koordinasi dengan OPD kesehatan terkait atau konfirmasi bagaimana ini dan bagaimana tetap keselamatan manusia yang ditamakannya ya ya prinsipnya bisa dilakukan kalau saya kalau memang sudah tidak ada pilihan lain nah kadang-kadang kita pilihan lain itu karena ketidaktahuan kita oh ternyata ada penyedia yang kita tidak tahu misalnya nah itu kemarin saran-saran dari seminar-semarin itu sebaiknya memang pada saat lebih seperti ini kita ya memperluas sejaring Bapak Ibu ya kita misalnya kadang-kadang ada grup rumah sakit atau grup apalah yang kesehatan atau grup grup BPJ begitu kita kesulitan nyari barang ini penyedia yang disini gak ada semua yang punya barangkali ada info-info yang lain nah itu untuk menghindari hal tersebut tapi seandainya memang sudah tidak ada seandainya tidak ada dan memang kita sudah nanya kemana pun gak ada yang ada cuma penyedia dan barang itu yang ada di penyedia tersebut ya silahkan-silahkan saja makanya dalam proses pengadaan seperti ini ada baiknya BPJ gak mengambil keputusan sendiri bisa disampaikan kepada PA kondisinya seperti ini bagaimana sikap PA oh PA-nya misalnya minta pertimbangan Habib ya saya pikir kalau di satu wilayah begitu kan gak terlalu sulit hubungi Habib Viatil pun atau VIA dan sebagainya kalau sudah gak ada pilihan lain misalnya APD mau gak mau APD untuk petugas medis hari ini habis adanya yang punya cuman si A kan gak mungkin petugas medisnya mau ngerawat pasien COVID tanpa APD kan ya mau gak mau suka gak suka ya sudah kita beli itu nah prinsipnya kemarin saya sempat nonton webinar juga waktu itu dengan Pak Pak Gufron KPK ya prinsipnya tidak ada selama tidak ada korupsi tidak ada niat jahat aman disini disitu kalau seandainya masih ada opsi-opsi yang lain oh ada penyedia yang lain silahkan pakai penyedia yang lain cuman kalau sudah mentok gak ada lagi disitu adanya mungkin di tempat yang sangat jauh dan itu butuh waktu beberapa hari baru bisa nyampe di tempat kita ya ya silahkan saja pakai penyedia tersebut mungkin itu teman saya baik pertanyaan selanjutnya dari Ibu Mayang di Puskesmas Ngajum mohon arahannya terkait rasionalisasi anggaran belanja modal dan barang jasa sekurang-kurangnya 50% apakah juga berlaku bagi kami monggo Pak Pak Burhan Pak Holit terkait rasionalisasi anggaran belanja modal dan belanja barang jasa sekurang-kurangnya 50% apakah berlaku bagi kami sebenarnya begini belanja barang jasa dan belanja modal di tempat Ibu itu apakah untuk penahanan COVID atau bukan oh misalnya mau bangun gedung baru yang tidak ada kaitannya dengan penahanan COVID oh misalnya mau bangun mau ngecat ngecat apin puskesmas atau ngecat kantor dinas misalnya yang tidak ada kaitannya dengan penanganan COVID secara penanganan COVID ya otomatis itu pasti dikenakan rasionalisasi tetapi kalau karena ini dari puskesmas ya oh dari puskesmas ini untuk memang untuk pembelian anggarannya untuk pembelian obat atau alat-alat kesehatan yang memang itu menunjang untuk penanganan COVID ya saya pikir pembuat kebijakan pemilik kebijakan pun dalam Mali ini misalnya dinas keuangan atau kepala daerah juga tidak akan melakukan rasanya untuk yang belanja modal atau belanja barang biasa yang berhubungan dengan kesehatan ya kalau kalau yang sifatnya untuk perjalanan dinas untuk belanja makan minum rapat dan sebagainya ya ya pasti kena rasionalisasi juga cuma kalau itu yang berhubungan dengan penanganan kesehatan itu tidak dikenakan rasionalisasi itu aja mungkin mungkin ada tambahan yang penting kan koordinasi ke dinas kesehatannya ke tim anggaran baik selanjutnya dari Bu Nunu Nurdiana dari Politeknik Negeri Padang apakah pemutusan kontrak yang tidak ada kesepakatan kedua belah pihak akan menjadi permasalahan hukum mohon Pak ini kaitannya apa kalau kaitannya dengan COVID ada pemutusan istilahnya bukan pemutusan kontrak pengentian kontrak pengentian kontrak permanen kalau pengentian kontrak permanen itu memang karena memang tidak tidak layak pekerjaan tersebut dilanjutkan tidak ada anggarannya atau memang lokasinya tidak memungkinkan dan sebagainya sehingga itu diindikan permanen dan itu sudah diatur di klausul kontrak ketika kemudian salah satu pihak misalkan pihak penyedia mengatakan bahwa ini saya sanggup melaksanakan kondisinya buktikan dulu kondisinya apakah kesambutan itu dari lokasinya dan sebagainya tapi ketika terkait permasalahan anggaran dan sebagainya atau permasalahan lokasi sudah diatur di kontrak ini agak putus yang terkait permasalahan maaf padahal saya sudah tidak goyang-goyang ngap yang penting itu sudah diatur di kontrak terkait penghentian permanen dan sebagainya kalau permasalahan lokasi kontrak sudah mengatur hal tersebut ya nambahkan aja jadi begini ini kalau pemutusan makanya kalau terkait covid mungkin penghentian kontrak penghentiannya bisa sementara atau permanen kalau pemutusan ini mungkin karena prestasi ya kalau terjadi karena tidak ada kesepakatan kemudian terjadi permasalahan hukum mungkin ya mungkin mungkin saja tapi kalau pada kondisi kahar disitu sudah dijelas diatur DSSKK atau DSSK sudah dijelas diatur kita kembali ke situ saja KSSK atau KSSK nya ya perkara nanti ada gugatan dan sebagainya kalau kita sudah sesuai relolnya sudah sesuai kesepakatan sudah sesuai dengan isi kontrak nya ya ya fine-fine aja begitu ya kalau repot ya namanya kerja ya repot tapi kan yang ini kita sudah selesai dengan ketentuan yang sudah disepakati sebelumnya waktu penandatangan kontrak tersebut ya nampakkan kalau memang kan klausurnya selesai portal KPP 9.015 di 7.16 1 jadi ketika itu ini mungkin saya persepsinya pengenjian kontrak bukan pengusian kontrak kalau memang itu pengenjian kontrak permanen karena memang sudah tidak memungkinkan dilanjutkan diselesaikan pekerjaan dan itu pasti masing-masing pria sudah sepakat pengawas penyedia PPK-nya bahwa ini sudah tidak memungkinkan dilanjutkan dari lokasi anggaran dan bagiannya tapi kalau persepsinya tadi ke arah pemutusan kontrak ya kita juga ada kan pemutusan kontrak apakah memenuhi pemutusan kontrak tersebut kalau memenuhi ya silahkan saja pemasaran hukum pasti ada dan kita juga atur di SSKK kan ketika ada penyelesaian jenis kontrak kan diselesaikan lewat mana lewat pengadilan atau lewat akutase atau bisa lewat pelayanan pengusian sekitar kontrak RKPP kan itu jalurnya kan itu itu tambah saya baik pertanyaan selanjutnya Bapak Joko Stio dari BKD bagaimana perubahan anggaran ketika bencana COVID-19 melanda di daerah semua anggaran di safe blocking iya baik ini anggaran safe blocking oh mungkin kebijakan ini Bapak Bapak Joko bisa jadi itu kebijakan daerah semua proses atau anggaran sementara di blok dulu nah itu bisa jadi kebijakan bagaimana perubahan anggarannya ya pastinya mengacu pada keputusan bersama antara Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam Negeri apa saja yang dilakukan rasionalisasi kayak belanja barang jasa sampai 50% belanja modal sampai 50% belanja pegawai juga dilakukan rasionalisasi nah itu pasti ada sudah dipandu oleh teman-teman dari bagian keuangan pastinya ya oleh badan atau badan keuangan daerah pastinya berapa anggaran yang akan dilakukan rasionalisasi kemudian apa saja yang perlu dilakukan rasionalisasi kalau di tempat kami biasanya ada surat edaran Bupati anggaran untuk makan minum anggaran ini anggaran ini untuk dilakukan pengurangan sebanyak 50% atau bahkan bisa lebih karena kalau di ketentuan kesepakatan bersama keputusan bersama Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam Negeri ini sekurang-kurangnya 50% jadi bisa 60% bisa 70% itu bisa-bisa saja nah itu dilakukan realokasi dan refocusing nantinya itu ada perubahan peraturan kepala daerah terkait penjabaran penjabaran ABBD kan yang kemarin sudah ada tuh yang mungkin perdisender tahun 2019 nah ini dirubah nah itu akan dilakukan perubahan peraturan kepala daerah terkait penjabaran ABBD nah dari situ setelah itu sudah selesai dilaksanakan otomatis anggaran akan dibuka kembali pastinya nah memang kebijakan daerah beda-beda ada yang langsung ditutup semua ada yang yang cuma di warning ini tetap bisa dilaksanakan yang ini nggak bisa dilaksanakan dulu sambil menunggu selesainya realokasi atau refocusing anggaran untuk penanganan profit mungkin itu ya terus kapan dibukanya ya ditanyakan pada yang kebijakan misalnya oh seminggu lagi ya jadi dikoordinasikan dengan bagian keuangan lah dengan badan badan keuangan daerah lah ya baik pak selanjutnya dari pak sutikno perworjo apakah penetapan identifikasi pengadaan dilakukan sekali saja atau menyesuaikan kebutuhan di lapangan bisa berulang kali mohon kok pak ya bisa lah bisa berkali-kali ya kalau yang kita kenal kalau di kondisi kondisi darurat kan rkb bencana kebutuhan belanja kalau di perlalkan pp nya di perlalkan pp nya ada identifikasi kebutuhan itu bisa berkali-kali ketika kita dalam waktu sekarang menetapkan kebutuhannya barang alkes abc kemudian ternyata satu minggu kemudian butuh barang yang lainnya atau volumenya bertambah silahkan tetapkan lagi identifikasi kebutuhan yang baru agar kehabis itu silahkan saja pak holid ada tambahan cukup enggak waktunya jadi biar pak menghabisin sambil disambi mas kopinya sama kuenya diambil sendiri-sendiri di rumah silahkan selanjutnya dari pak hindrat maternggalek dalam SELKPP yang diatur PBJ yang bernilai tender PBJ yang dalam kondisi normal buktinya kwitansi apa juga perlu kewajaran harga dan lain-lain kalau kondisi normal ini langsung saja ya waktu kondisi normal ya lakukan seperti proses normal kan kalau nilai sampai 10 juta kan tidak perlu HBS kalau yang yang di atas itu berarti ada HBS-nya berarti kan kewajaran harga itu kan diputuhi dengan HBS-nya saya nambahkan dikit ya silahkan jadi begini Bapak Ibu mohon dibedakan untuk pengadaan pada saat kondisi saat ini mohon dibedakan kalau untuk penanganan COVID silahkan pakai mekanisme darurat cuman kalau untuk pengadaan yang bukan untuk penanganan COVID ya otomatis harus pakai cara-cara yang yang seharusnya selama ini kita lakukan bukan semuanya pakai cara darurat semua kalau semuanya pakai darurat semua bisa kacau kacau negara ini Pak bisa jadi kalau pembangunan gedung 20 miliar BPK langsung nunjuk jadi memang harus dibedakan mana yang untuk penanganan COVID mana yang untuk pengadaan barang jasa yang bukan untuk penanganan COVID yang bukan untuk penanganan COVID ya kita lakukan dengan cara normal normal kalau yang penyesuaian tadi dengan kondisi itu saja kalau yang COVID tetap meskipun tidak tidak lihat nilai seperti yang tadi awal disampaikan Pak tidak nilai kalau yang awalnya tender kemudian ada COVID tidak tender atau yang awalnya kecansi kemudian itu langsung saja itu bisa bisa rapit tes sekarang kadang kita butuhnya 2000 ternyata redistropnya 1000 ya sudah pesan 1000 oh iya baik Pak iya silahkan lanjut udah clear itu clear baik dari Pak Holik di Kanwil DCPB Kalimantan Tengah terhadap kontrak yang sudah berjalan bagaimana ketentuan melakukan perubahan lingkup pekerjaan dikarenakan kenaikan harga material akibat COVID oh ini Pak Burhan ini hilangnya Pak Burhan ini mbak monggo Pak Burhan Pak Burhan ilang mbak oh ilang lagi baik monggo Pak Holik baik baik Bapak Ibu jadi terhadap kontrak sudah berjalan bagaimana ketentuan melakukan perubahan lingkup pekerjaan dikarenakan kenaikan harga material akibat COVID nah ini kalau ini konstruksi berarti ya mungkin ini konstruksi ya kalau konstruksi bisa mengacu pada instruksi Menteri PU tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Burhan ini instruksi Menteri PU nomor 02 INM 2020 jadi itu disitu sudah diatur Pak kalau ini Bapak dari Kanwil di JPB Kalteng disitu sudah diatur cuman begini jangan sampai perubahan atau kenaikan bahan material ini memang harus nyata-nyata di di lapangan dibuktikan diketahui oh memang ini karena adanya pengaruh COVID distribusinya jadi tidak lancar misalnya begitu cuman kalau hingga hari ini kalau barang-barang yang umum pakai asemen itu gak banyak perubahan sih sebenarnya dan ini memang cukup rawan kalau kita melakukan perubahan misalnya kita kasih tambahan kenaikan harga pekerjaan harus dijalankan nah tadi ada mekanisme yang sudah disampaikan Pak Burhan tadi disitu ada istilahnya audit ya atau audit dari dari atif untuk menyatakan oh ini penambahannya wajar atau tidak karena kalau kita menentukan sendiri tanpa melibatkan atif ya disitu kan kita gak mungkin di TK Dummy sendiri ada penyedia ada MBK ada konspiran pengawas disitu ada atif juga kemudian test kunjungan PO atau KPA untuk persetujuhannya nah itu baru bisa dilakukan mungkin itu Mbak dan tribuni Training LKPP-nya kan jelas kan ya maaf saya ini kok putus yang menerus iya saya pikir hilang Pak Burhan tadi kayaknya memang Pak Holid yang harus ikci dan jadi Jadi kalau diperhatikan itu jelaskan, mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan di perusahaan dalam keadaan KAH. Jadi itu memungkinkan saja. Cukup itu saja, Tuan-tuan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan terakhir, Pak. Dari Ibu Purwandari di Dinas Sosial Kota Perbolinggo. Pengadaan dalam keadaan COVID-19 apakah bisa dipecah-pecah perbarang? Bisa, sudah. Yang penting untuk sembako, tetap perhatikan ya. Sembako belanjanya ke pelaku usaha yang punya pengalaman, yang terdekat, atau pengalaman sejenis dan sebagainya. Jangan belanja ke yang tidak ada tokonya. Sembako ya harusnya ada tokonya. Itu contoh kasar lah. Kayaknya ada pertanyaan lagi, Pak. Atau saran dari Pak Son. Itu dari Pak Son, dari Rasul IAPI juga. Benar, kemarin yang dikatakan waktu kita webinar terakhir kan, bahwa dalam kondisi yang tidak wajar, harga yang tidak wajar itu harus diwajarkan. Jadi bukan berarti harganya tidak wajar. Jika harga yang tidak wajar dalam kondisi tidak wajar, adalah harga yang wajar. Jadi yang perlu diingat. Jadi kalau saya nambahkan aja, istilahnya berbeda kan antara harga wajar dengan harga normal. Kalau saat ini wajarnya mahal ya, ya memang wajarnya saat ini mahal kan begitu. Cuman kalau kondisi-kondisi normal ya harganya wajarnya diwajar normal. Kalau saat ini wajar, wajarnya diwajar mahal. Nah, tadi nambahkan saja untuk yang paket beras, gula, dan mie instan, tetapi programnya sendiri-sendiri dengan penyedia yang berbeda ya. Saya sepakat dengan Maturhan. Kemudian yang ada tokonya yang memang, ya intinya pengadaan itu bukan kemakelar ya Bapak Ibu. Intinya ya memang kepenyedia. Kalau kita pengadaan melalui penyedia, ya memang benar-benar kepenyedia. Kan bagaimana kalau penyedia dedakan? Oh, karena kita mau dengar, mau ada pengadaan beras sekian banyak, dia langsung menyatakan, jadi saya mau menjual beras. Nah, itu yang perlu di... Kita perlu hati-hati begitu ya. Karena bisa jadi ketidaktahuan kita, oh, karena ini darurat, kita perlu cepat. Kita nggak melihat pasar secara teliti begitu ya. Ternyata harga-harga yang kita dapat ternyata sangat-sangat mahal, lebih mahal dari harga di pasaran. Saya pikir kalau pengadaan beras, gula, dan ministan ini kan ya memang ada kenaikan sih, tapi ya kenaikannya bukan... Nggak kenaikannya... Nggak seluar biasa kenaikan pada alat-alat kesehatan. Kalau kemarin harga gula 12 ribu, sekarang kan masih sekitar 18 ribu. Karena kemarin saya baru beli gula kayaknya, Pak. Gula kilo dari tempat lontongnya. Turhat ya, Pak? Iya, disuruh istri, Pak. Daripada saya yang nggak dibukain pintu, ya saya beli gula juga gitu loh, Pak. Jadi begitu, intinya kalau memilih penyedia, carilah penyedia yang benar-benar penyedia. Jangan... Yang saya khawatirkan pada kondisi kondisi tidak normal. Jangan tidak palugada. Pada kondisi kondisi tidak normal begini, banyak juga. Atau jangan pihak ketiga. Nah, hal-hal yang tidak normal juga. Kedua saja. Kalau pihak ketiga, setan, Pak. Iya, tidak apa-apa. Kedua saja. Kalau misalkan pihak kedua. Pihak kedua saja ya. Pihak kedua ya. Jangan pihak ketiga. Mungkin itu ada tambahannya. Ini, Pak, ada tambahan sedikit, Pak. Tadi yang dari Pak Hendra tadi yang dimaksud itu adalah pengadaan darurat, Pak. Oh, yang perlu bukti kewajaran harga itu. Iya. Tadi yang tanya yang tentang normal tadi ternyata yang dimaksud beliau adalah pengadaan darurat. Tetap perlu. Jadi kita bukan lihat bukti buktinya, tetap perlu. Bukan lihat nilainya, tapi tetap perlu. Jadi begini, Pak. Bahkan untuk kewajaran harga. Kalau penyediaan yang tidak mau, ngasih kewajaran harga pada saat kita pesan, dan barangnya kita memang benar-benar nggak ada pilihan lain, sudah ambil barangnya, nanti kewajaran harga kita serahkan pada Afib, Pak. Yang untuk mengeksekusinya. Karena Afib kan lebih tahu caranya daripada kita. Bagaimana mengaudit penyedia, bagaimana mereka bisa membuktikan itu. Otomatis Afib yang mengetahui. Karena sekarang penjual adalah raja, kan. Jadi tuangkan saja surat pesanannya bahwa kalau ada kembalian harga, maka penyedia akan mengembalikan kembalian harga. Ketika ada kembalian harga, ya mereka langsung kembalikan. Dan dinyatakan bahwa kalau ada kemalian atau apa, harga tidak wajar, yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah media, bukan tanggung jawab BK. Itu kita saja temannya. Mungkin bisa dikasih satu orang yang live. Jangan bisa ya, sudah waktu ya. Sudah habis, Pak. Sudah habis, Pak. Mau ada satu pertanyaan atau kita akhirnya? Ya, apa-apa. Satu saja. Satu saja. Silahkan. Kalau mau ada yang tanya live. Yang teratas saja. Yang teratas yang tadi dari... Bentar. Yang pertanyaan yang paling banyak. Bentar, Pak. Tadi dengan Pak... Pak Agus Harimawan. Pak Agus Harimawan. Coba di-unmud itu aja. Mau Pak Agus? Dari PTPN beliaunya. Dia di-unmud atau resmen? Pak Agus, monitor. Atau beliau sudah meninggalkan kelas karena ada keperluan lain mungkin. Masih ada beliau-nya, Pak Agus. Masih ada. Di kondisi unmute kok tidak bisa. Beliau-nya mungkin... Oh, sudah cukup kelas mungkin, Pak. Ah, ini beliau-nya sudah bisa nih. Sudah. Loh, kok hilang lagi? Pak Agus, silahkan. Barangkali dia mau ditanyakan langsung live. Pak Agus. Ah, baik. Ini Pak Agus sudah muncul. Ya, Pak. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Sama ya. Pak Agus lagi jalan-jalan. Iya. Background-nya lagi jalan-jalan. Dari BUMN, Pak. Sebenarnya kami ada sedikit berbeda dengan teman-teman di pemerintahan. Kita jelasin sebenarnya sudah banyak jelas, Pak. Tidak cuma berkait dengan pengadaan-pengadaan yang tidak berkait konflik. Di masa keharus seperti ini, kami ada beberapa case, ya, setelah saya punya masalah kos, kemudian seperti kemarin ada pengadaan jasa, masalah sertifikasi. Kebetulan mereka nggak bisa melaksanakan karena posisinya sertifikator IAPG itu dari Bandung, sehingga kami harus pelaksanaan tetap ada tempat di daerah istri Bondo. Itu menentukan jelas jauh, sehingga ada pembatasan PSBB dan lain-lain, sehingga mereka tidak bisa melaksanakan. Setelah itu, kami juga amatkan batas waktunya sampai kapan. Kita juga nggak bisa menentukan, Pak. Sehingga kemarin kami juga, yaudah tunggu nanti beberapa minggu lagi, kebetulan ada, ada ini pelatihan online, mungkin bisa ditanyakan di sana. Nah, itu gimana, Pak? Apakah terkait dengan pembatasan waktu, sampai kapan makanya kita jelatuh juga. Padahal itu juga strategis yang harus dilaksanakan. Sehingga kemarin kami membuat kesepakatan dengan Wendor, yang kita laksanakan sesuai maksimal di janjian adendum, Pak. Nah, ini kontennya sudah berjalan. Rencana kami yang didemukan dengan umum kemarin, kita laksanakan paling lambat di November 2020. Tapi jadwal bisa maju menyesuaikan atas permintaan dari pihak user atau pengguna. Nah, karena ini sifatnya strategis sertifikasi, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Saya bilang, Pak, ya? Ya, silahkan, Pak. Silahkan, Pak. Ya, Pak Angus. Tadi, menurut saya, pendapat saya, ya, Pak Angus tadi menyampaikan apa yang Bapak sampaikan, sudah benar, Pak. Ya, silahkan. Nah, karena kondisi seperti ini, ini kan memang keadaan bekar. Bukan kemauan atau kesalahan salah satu pihak. Ya, memang kondisinya seperti ini. Ya, ini pekerjaan strategis. Ya, kalau misalnya ada alternatif-alternatif lain yang masih memungkinkan, misalnya sekarang kayak kemarin BKN, ngeluarkan SE, kalau mau menunjakan sumpah pelantikan di jabat, misalnya itu bisa dilakukan secara daring. Siap. Nah, itu kan terobosan-terobosan. Baru, Pak. Kalau memang, kalau hal itu memang belum ada, hingga hari ini yang bisa menaungi itu tata aturannya, ya, biasanya memang dibungkak dulu. Sampai kondisinya memungkinkan. Kemudian kalau BUMN, bagaimana? Kalau BUMN itu kan, tata aturannya kan berbeda dengan tata aturan kami, Pak. BUMN kan punya tata aturan pengadaan tersendiri. Nah, kalau terkait pemasaran pus, ya, itu kembali lagi ke kontra. Pak, bagaimana? Nah, kan otomatis kalau kita kemarin melakukan belanja dalam nominal dolar, misalnya, Pak, itu kan seharusnya kontra-kontra juga disitu, juga mencakup bagaimana kalau ada perbedaan rukus dan sebagainya. Kalau memang itu belum mencakup, kalau belum mencakup karena ini kondisi kehar, ya, bisa dilakukan renegosiasi. Kalau disipakati, bisa lanjut. Kalau enggak, ya, ya, sudah. Itu bisa dijadikan dasar karena kondisi seperti ini dan itu tidak normal. Misalnya ada pernyataan dari Kementerian Keuangan atau Bank Indonesia, oh, ini kursinya memang tidak normal, ya. Itu bisa diindikan. Begitu. Iya, Pak. Pak Burhan, ada tambahan? Ya, saya nambahkan, jadi memang lihat kontaknya, ya, kontak WMN kan agak beda. Tapi, saya coba mengacu ke kontrak, jika memang hampir sama dengan kontak BTP kan, sudah jelas, kalau dikita kan, saya bacakan kan, di 7.15 per RKPT 9.2018. Dalam hal pelaksanaan kontak dilanjutkan, maka para pihak dapat melakukan perubahan kontrak. Pak Burhan. Jangka waktu penelitian pekerjaan dapat dengan jangka sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu dan pentingnya kontrak. Akibat keadaan KM, perpanjangan waktu untuk penelitian kontrak dapat melatih penganggaran. Sekarang tinggal tinggalkan titik saja. Ya, Pak. Ya, makasih, Pak Burhan. Pak Holid. Sama-sama, Pak. Baik, Pak Holid. Pak Burhan, mungkin ada statement di penutupan sebelum saya serahkan kembali ke Mbak Neno. Baik, sedikit saja. Prinsipnya, kalau terkait pengadaan, mohon dibedakan lagi, saya pertegas, kalau untuk pengadaan COVID, karena saat ini kondisi darurat, silakan pakai mekanisme pengadaan darurat. Cuman, kalau itu bukan pengadaan untuk penanganan COVID, nah, otomatis, proses pengadaannya ya pakai mekanisme pengadaan yang bukan darurat. Cuman, di situ memang ada penyesuaian-penyesuaian kayak tadi proses standarnya ada kalau pada saat pembutuhan kualifikasi ada perubahan mekanisme bisa dilakukan secara daring dan itu baru kali ini dilakukan pada saat kondisi darurat ini. Sebelum-sebelumnya, itu tidak pernah kami lakukan. Nah, bagaimana pelaksanaan kontraknya juga tadi ada opsi-opsi mau dihentikan permanen, dihentikan sementara atau dilanjutkan. Kalau dilanjutkan, harus ada biaya-biaya tambahan. Misalnya, untuk biaya ketiga penanganan untuk pencegahan COVID-19 di lokasi proyek dan sebagainya, itu bisa ditambahkan dengan terlebih dahulu melakukan adedum kontrak. Mungkin itu saja prinsipnya. Kalau untuk pengadaan COVID-19, ya, untuk PPK, semoga Anda tetap semangat. Mungkin nggak ada alasan untuk nggak yakin. Ya, yakin saja. Yang penting kita niat baik. Kemudian, tadi sudah disampaikan, api perlu dilibatkan, bahkan kejaksaan pun diminta atau tidak diminta, mereka sudah diperintahkan untuk mendampingi kita. Ya, sebaiknya memang semua pihak kita libatkan agar di kemudian hari kita selalu melakukan pengadaan tidak menemui kendala yang berarti. terima kasih. Silahkan. Pak Burhan, mungkin ada pernyataan terakhir. Saya satu saja, jadi, kalau kita biasanya pengadaan itu kan substansi, baru kemudian dituangkan di administrasi. Sekarang kita tambahkan keselamatan manusia yang pertama ya. Jadi, keselamatan manusia baru pikirkan substansi, baru administrasi. Jangan dibalik. Keselamatan manusia yang dipikirkan utama dulu, kemudian kita pikirkan substansi PGG-nya, baru administrasinya. Hidup cukup dari saya. Terima kasih. Dikit lagi, dikit, Mbak. Mohon-mohon. Silahkan. Sebenarnya gini, tapi nggak apa-apa ya. Kita diskusi saja, mahu-mohon izin, kita diskusi saja. Sebenarnya memang acara ini akan arahnya memang untuk pengadaan yang non-COVID ya. Cuman karena dia bebas COVID ya, ya nggak ada masalah sih kita diskusi-diskusi begitu saja ya. Jadi, mungkin beberapa yang akan terbatasan waktu untuk yang non-COVID-nya barangkali belum tumtas atau apa, yang non-COVID-nya bisa atau bahkan yang COVID-nya juga mau didiskusikan di Kutub WA tadi. Setelah sesi ini, ya silahkan-silahkan saja, Bapak Ibu. Kita selama, apa yang bisa kita, selama kita mampu untuk menyampaikan, karena untuk menjawab, pasti... Dan yang non-COVID-nya tetap utamakan keselamatan manusia ya. Tetap saja. Jadi kan kita pembuktian kualifikasi secara daring dan sebagainya. kalau memang terpaksa tetap muka, harus ada selatuh pelayanan untuk memastikan sehat dan bagianya. Tetap kondisinya sama. Baik. Baik, Bapak Ibu. Karena kita terbatas oleh waktu, jadi kita akan akhiri kelas online hari ini. kami atas nama IAPD-PD Jawa Timur mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Jika masih mungkin ada pertanyaan atau mungkin membutuhkan informasi, insya Allah grup WA-nya masih aktif dan Pak Khalid dan Pak Burhan sudah ada di dalam grup WA. Begitu ya Pak ya? Siap menjawab memberikan informasi. Siap, ya. Ya. Untuk materi dan rekamannya akan kami share setelah kelas online. kemudian sertifikat juga akan kami share di grup setelah kelas selesai. Saya atas nama moderator dan resumber mohon maaf jika selama kelas online ada kesalahan atau kekurangan dari kami. Untuk selanjutnya saya berikan langsung ke Mbak Neno sebagai pembawa acara. Baik, terima kasih Mbak OP, Pak Burhan dan Pak Khalid. Ijin menambahkan Pak Khalid dan Pak Burhan ini ada tambahan dari Pak Soharsono Bambang narsum kita bahwa untuk Pak Agus Harimawan bisa mengacu kepada Inmen PUPR nomor 2 tahun 2020 dalam metode pelaksanaan atau barangkali ada petunjuk khusus dari Kemen BUMN. Demikian Pak. Baik, terima kasih. Ibu, kemudian nanti bila masih ada yang ditanyakan sesuai yang disampaikan oleh moderator bisa dilanjutkan di grup WA. Demikian pertemuan kali ini semoga masih bisa menyambung tali silatulahmi meskipun jauh. Kami selalu berdoa Bapak Ibu selalu sehat dan diberi kemudahan dan kelancaran. Demikian dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh.